Hubungan dengan apa yang terjadi di belakangnya, Wang Chen tentu saja tidak mempedulikannya. Dalam satu tarikan napas, dia berlari sejauh satu kilometer. Setelah memastikan bahwa pihak lain tidak menyusul, dia menghela nafas panjang. Senyuman pahit muncul di wajahnya. Kali ini, dia dalam keadaan yang menyedihkan. Dikejar sedemikian rupa, seniman bela diri memang kuat. Memikirkan bahaya yang dia temui, wajah Wang Chen langsung berubah dingin. Ling Feng, tunggu saja. Permusuhan ini terbentuk dan dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Istana Cakrawala Ungu, permusuhan ini akan dikenang. Kekuatan batin sejati di tubuhnya kosong, menyebabkan dia menghela nafas. Lengannya masih mati rasa karena benturan yang kuat. Pukulan itu terlalu berlebihan. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya telah jauh melampaui alam penyempurnaan tubuh peringkat 6, bahkan dengan bantuan Lin San, itu akan sia-sia. Di bawah pukulan itu, dia pasti akan menjadi orang pertama yang tidak mampu menahannya. Sekali lagi, Wang Chen menyadari pentingnya tubuh. Tubuh yang kuat mampu menampung kekuatan yang kuat. Menyeret tubuhnya yang kelelahan, Wang Chen akhirnya kembali ke gubuk kayu kecil. Saat ini, matahari sudah terbenam dan Cakrawala digantung dengan cahaya merah, mewarnai seluruh bumi menjadi merah. Pijaran matahari terbenam akhirnya menyinari seluruh bumi. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, memberikan perasaan unik. Xiao Chen, bagaimana kabarnya? Apakah pemilihan klan sudah berakhir? Melihat Wang Chen telah kembali, Wang Yan dan Wang Lin bertanya dengan prihatin. Iya, aku sudah memutuskan, aku akan pergi ke sekolah Xing Chen. Mengenai hal ini, Wang Chen tersenyum tipis dan berkata perlahan. Sekolah Xing Chen. Kali ini, Wang Yan dan Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sekolah Xing Chen, Wang Chen sebenarnya memilih tempat ini. Bukankah klan iblis yang menjadi pusat perhatian beberapa dekade lalu bersembunyi? Bukankah mereka tidak pernah merekrut orang dari luar? Bukankah mereka semua memilih orang dari luar dan melatih mereka sejak usia muda? Mengapa Wang Chen masuk sekarang? Melihat ekspresi terkejut di wajah keduanya, Wang Chen tersenyum dan menjelaskan. Apakah kamu benar-benar berencana pergi ke sana? Setelah mendengarkan kata-kata Wang Chen, Wang Lin bertanya dengan cemas. Sekolah Xing Chen. Dia tahu sedikit tentang sekte ini dan betapa kejamnya sekte ini. Memikirkan pelatihan dan kompetisi yang kejam, dia tidak bisa tidak khawatir. Jika kamu bahkan tidak bisa bertahan di sekolah Xing Chen, bagaimana kamu bisa berbicara tentang balas dendam? Hanya dalam persaingan yang ketat kamu dapat terus meningkat. Wang Chen menenangkan kekhawatiran Wang Lin. Di sisi lain, setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan menundukkan kepalanya dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Chen. Tidak apa-apa juga, bagaimanapun, sekolah Xing Chen memiliki warisan seribu tahun. Tidak kalah dengan gunung Dong Lin. Lanjutkan dan lakukan. Tidak ada laki-laki di keluarga Wang saya yang takut mati. Langit tidak akan runtuh. Bahkan jika itu terjadi, aku akan menahannya. Sikap Wang Yan mengejutkan Wang Lin. Bukankah dia tidak ingin melihat Chen kecil terluka sejak dia masih muda? Mengapa dia mendukungnya untuk pergi ke sana sekarang? Baiklah, Bibi, jangan khawatir. Percayalah pada Chen kecil, Wang Yan menoleh ke arah Wang Lin yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Melihat ini, Wang Lin menghela nafas pelan. Baiklah kalau begitu. Hati-hati, aku akan menyiapkannya untukmu nanti. Kita berangkat besok. Waktunya memang sedikit. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya menolak, Wang Lin hanya bisa mengatakan ini tanpa daya. Setelah beberapa diskusi, masalah ini akhirnya terselesaikan. Wang Chen juga menghela nafas lega. Dia sangat khawatir kakak dan Bibi akan menentang keras. Sekarang, hatinya yang menggantung akhirnya bisa tenang. Menyeret tubuhnya yang kelelahan, Wang Chen segera kembali ke kamarnya. Kekuatan inti sejatinya telah habis dan dia harus pulih sesegera mungkin. Dia duduk bersila dan memejamkan mata, dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Pada saat berikutnya, kekuatan inti sejati di sekitarnya dengan cepat berkumpul ke arahnya. Mulut dan hidungnya sedikit terbuka saat dia bernapas dengan teratur. Asap putih tipis yang terlihat dengan mata telanjang masuk ke tubuhnya melalui mulut dan hidung. Kemudian, kekuatan itu diubah menjadi kekuatan inti sejati dan dengan cepat diedarkan di meridiannya. Pemulihan kekuatan inti sejati membawa aura hangat. Itu sangat nyaman dan membuat wajah Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Setelah waktu yang tidak diketahui, kekuatan inti sejati di tubuhnya telah pulih ke kondisi jenuh. Pada saat ini, Wang Chen sekali lagi merasakan ambang alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Dia sudah merasakannya setelah beberapa pertarungan berturut-turut di kompetisi keluarga Han. Hari ini, setelah pertarungan hidup dan mati dengan Ling Feng, perasaan ini menjadi lebih jelas. Melihat ini, jantung Wang Chen berdetak kencang dan gelombang kegembiraan melonjak keluar dari dirinya. Dia tahu waktunya sudah tiba. Memikirkan hal ini, dia mengendalikan kekuatan inti sejati untuk membasuh tubuhnya berulang kali. Pada saat yang sama, dia mempercepat penyerapan kekuatan inti sejati. Dalam sekejap, angin sepoi-sepoi menyapu ruangan kecil itu. Kekuatan inti sejati menjadi semakin padat saat ia mengalir ke dalam tubuhnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Dalam sekejap mata, 36 sirkulasi kecil telah selesai. Kekuatan inti sejati yang kuat merobek meridiannya dan aura tiraninya hampir tidak terkendali. Untungnya, pikirannya teguh dan dia tidak panik. Dia memfokuskan pikirannya dan mengendalikannya secara metodis sekali lagi. Menurut pengenalan metode pemurnian tubuh, Wang Chen membimbing Yuan sejati untuk mencuci meridiannya berulang kali. Setelah setiap putaran, meridiannya akan membesar dan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, sisa energi terakhir yang tersisa di tubuhnya setelah mandi obat beberapa waktu lalu juga mulai menyebar pada saat ini, memperkuat setiap sel di tubuhnya. Saat ini, rumah kayu kecil tempat dia berada sudah berantakan, seolah-olah sedang dilanda badai. Angin bersiul dan mulai mendatangkan malapetaka dengan dia sebagai pusatnya. Di luar, Wang Yan dan Dongfang Niu Hao secara bersamaan merasakan fluktuasi kekuatan inti sejati di udara dan segera bergegas ke depan rumah kayu kecil itu. Setelah mengamati situasi dengan jelas, keduanya saling memandang. Dia mulai menerobos. Dongfang Niu Hao mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan heran. Seharusnya, Wang Yan menjawab sambil tersenyum pahit. Ini adalah tanda sebuah terobosan. Setelah berbicara, mereka berdua diam-diam melihat ke rumah kayu kecil di depan mereka dan menunggu dengan tenang. Ekspresi gembira muncul di wajah Wang Yan sementara Dongfang Niu Hao memasang ekspresi rumit di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di dalam ruangan, setelah kekuatan inti sejati sepenuhnya dikendalikan, Wang Chen merasakan energi yang akan meledak. Dengan semburan energi, dia membimbing kekuatan inti sejati menuju ambang batas yang samar-samar terlihat dalam sekali jalan. Dalam sekejap, seolah seluruh kekuatannya ada di air laut, menimbulkan perasaan tidak berdaya. Sambil mengertakkan giginya, dia menarik nafas dalam-dalam dan memasuki kondisi jalan buntu, menerobos sedikit demi sedikit dan menduduki sedikit demi sedikit. Kekuatan inti sejati itu seperti tombak tajam, menembus air laut sedikit demi sedikit dan menembus lapisan belenggu. Kekuatan inti sejati sepertinya merasakan situasi ini dan melonjak lebih liar ke dalam tubuh Wang Chen untuk memulihkan kekuatan inti sejati yang telah dikonsumsi. Akhirnya, dengan suara keras, lapisan penghalang itu menghilang tanpa bekas. Di depannya, kekuatan inti sejati bagaikan sungai yang bergelombang, mengalir deras ke dalam. Meridian lain dibuka. Dalam sekejap, kekuatan inti sejati melonjak ke dalamnya dan mulai mengisi serta memperkuatnya. Proses ini berlangsung lebih dari 10 menit sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini, aura tirani di dunia luar juga mulai menghilang perlahan, dan dalam sekejap, suasana menjadi sunyi. Ketika bagian terakhir dari kekuatan inti sejati memasuki tubuhnya bersamaan dengan napasnya, merasakan tubuhnya terisi, Wang Chen sedikit terdiam. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka. Di dalam pupil matanya yang hitam pekat, cahaya terang bersinar. Dia sedikit membuka mulutnya dan seteguk gas keru dimuntahkan, menyebar ke udara seolah-olah itu padat. Merasakan kekuatan inti sejati dan energi hangat di tubuhnya, Wang Chen menarik napas dalam-dalam, wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat. Tubuh pemurnian ke-7. 52. Tahap penyempurnaan tubuh tingkat 7. Akhirnya, hari ini, dia telah memasuki level ini dan memasuki tahap penyempurnaan tubuh tingkat tinggi. Merasakan energi melimpah di tubuhnya, Wang Chen sedikit tersenyum. Dia akhirnya melewati ambang kedua dan memasuki jajaran tahap penyempurnaan tubuh tingkat tinggi. Melihat ruangan yang berantakan, dia sedikit terkejut dan menunjukkan senyuman pahit. Sepertinya keributan tadi terlalu besar. Untung saja tidak banyak barang di dalam kamar, jadi tidak merepotkan untuk merapikannya. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dalam sekejap, tulang di tubuhnya sepertinya telah terlahir kembali, mengeluarkan suara berderak yang tajam. Setelah menerobos, kekuatan tubuhnya meningkat satu tingkat lagi. Tinju yang runtuhnya gunung. Dengan teriakan ringan, dia mengepalkan tinjunya dan meninju ke udara. Wuss! Suara siulan yang menusuk telinga langsung bergema. Lumayan, kekuatanku sudah memasuki ambang 2000 jin. Setelah merasakannya beberapa saat, Wang Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan semacam ini cukup untuk bersaing dengan seniman bela diri peringkat ke-8 tahap penyempurnaan tubuh. Jika dia bertemu Han Yu lagi, dia pasti tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti terakhir kali. Meski kekuatannya hanya meningkat 200 jin dibandingkan sebelumnya, efek dari 200 jin ini tidak bisa dianggap remeh. Semakin jauh dia melangkah, semakin sulit meningkatkan kekuatannya. Kita harus tahu bahwa seorang seniman bela diri biasa dari peringkat ke-7 tahap penyempurnaan tubuh hanya akan memiliki kekuatan 1500 jin. Lebih penting lagi, setelah menerobos, esensi sejatinya menjadi jauh lebih kental, dan efek yang bisa dia tampilkan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tahap penyempurnaan tubuh peringkat ke-6. Ini juga alasan mengapa peringkat ke-6 dan ke-7 dari tahap penyempurnaan tubuh adalah sebuah titik balik. Jika dia bertemu Han Yu lagi, Wang Chen memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan mampu melawannya secara langsung tanpa bantuan Lin San, dan peluangnya untuk menang tidak akan kecil. Sayang sekali, keterampilan bela diri masih terlalu sedikit. Segera, seolah dia memikirkan sesuatu, Wang Chen menghela nafas sedikit. Setelah beberapa pertempuran, dia telah menemukan masalah ini. Saat ini, satu-satunya keterampilan bela diri yang dia kuasai adalah Tin Ju yang runtuhnya gunung. Kumpulan keterampilan bela diri ini hanya berisi tiga jurus, batu penghancur, gunung runtuh, dan membelah bumi. Begitu dia bertemu lawan yang kuat, seperti Han Yu dan Ling Feng, kelemahan keterampilan bela dirinya akan terungkap. Jika dia menggunakan ketiga jurus ini terlalu sering, akan mudah bagi lawannya untuk melihat kekurangannya. Dengan pemikiran seperti itu, dia mengeluarkan Liontin Giyok Zamrut dari dadanya, dan senyuman di wajahnya semakin lebar. Nak, apakah kamu mencoba untuk memukulku lagi? Merasakan pikiran Wang Chen, Lin Zhan mulai mengerutu. Suaranya lemah. Sepertinya konsumsi energi di siang hari telah berdampak buruk padanya. Bukankah kamu tuanku? Dalam hal keterampilan bela diri, pada saat ini, Wang Chen tidak lagi memiliki penampilan acuh-ta'acuh seperti biasanya. Dia jelas-jelas orang yang licik. Sekarang kamu tahu kalau aku tuanmu. Pernahkah kamu memanggilku sejak kamu menjadi muridku? Berbicara tentang ini, Lin Zhan menjadi lebih tertekan. Hantu itu muncul di depan Wang Chen, mengerutkan bibirnya dan mulai mengeluh. Setelah mendengar kata-kata Lin Zhan, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit rasa malu. Sepertinya memang begitu, tapi dia tidak tahu mengapa rasanya canggung memanggil Lin Zhan, tuan. Melihat penampilan Lin Zhan, wajah tampan itu membuatnya merasa sedikit malu. Memanggil orang seperti itu, tuan, agak sulit. Dengar, aku muridmu. Jika aku tidak bisa mengeluarkan keterampilan bela diri apapun, bukankah aku akan ditertawakan oleh orang lain? Kamu tidak akan bisa hidup dengan itu. Mata Wang Chen menoleh, dan senyuman muncul di wajahnya saat dia terus berbicara. Siapa yang berani menertawakan muridku? Aku akan menamparnya sampai mati. Saat itu, omong-omong, Lin Zhan tiba-tiba membelalakkan matanya. Lupakan saja, kamu tidak akan tahu meskipun aku memberitahumu. Kamu keluar dulu, dua orang di luar pasti cemas. Mari kita bicara tentang keterampilan bela diri nanti, masih ada yang harus kulakukan malam ini. Setelah mendengar kata-kata Lin Zhan, mata Wang Chen langsung berbinar. Memang ada jalan. Siapa yang tahu tingkat keterampilan bela diri apa yang akan dia keluarkan kali ini? Tidak mungkin itu adalah level kuning. Memikirkan hal ini, dia dipenuhi dengan antisipasi. Tangannya tidak melambat, dan dia membuka pintu dan melihat keluar. Di luar ruangan, Wang Yan dan Dongfang Niu Hao sedang melihat ke arah dengan penuh antisipasi. Melihat pintu terbuka, mereka berdua segera menjadi bersemangat dan dengan cepat bergegas ke depan Wang Chen. Chen kecil, kamu berhasil menerobos. Meraih bahu Wang Chen, Wang Yan bertanya dengan gugup. En, melihat kakak laki-lakinya begitu bersemangat, Wang Chen diam-diam tersipu malu. Ketika kakak laki-lakinya berhasil menerobos, dia belum pernah melihatnya begitu gugup. Sekarang setelah dia menerobos, dia sangat gugup, terlihat betapa dia sangat peduli padanya. Badan pemurnian peringkat ke-7, lumayan tidak buruk. Dongfang Niu Hao, yang berada di samping, meminum seteguk anggur kental dalam labu pecah dengan keras, mengerucutkan bibirnya dan berkata. Matanya memiliki sedikit tatapan aneh saat dia menatap Wang Chen, membuatnya merasa tidak nyaman. Badan pemurnian peringkat ke-7, bagus. Wang Chen juga sangat bersemangat hingga wajahnya memerah saat dia berkata dengan keras, seolah dia menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Dongfang Niu Hao meraih Wang Yan yang ada di depannya dan mengusirnya. Cek cek cek, jika apa yang dikatakan kakakmu benar, kamu baru memadatkan Yuan sejati dua bulan lalu. Segera, Wang Yan yang kekar setinggi tujuh kaki terlempar keluar seperti boneka kain, tampak sangat babak belur. Dongfang Niu Hao berdiri di depan Wang Chen dan bertanya. Seharusnya begitu. Memutar matanya, Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Orang tua yang tampak manja ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Melihat Wang Yan yang terbanting keras ke tanah, dia dengan keras menelan seteguk air liur dan merasa sedikit kasihan. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada tuan seperti itu. His, menerima konfirmasi dari Wang Chen, Dongfang Niu Hao dengan keras menghirup udara dingin. Peringkat ke-4 dalam dua bulan. Cek cek cek, kalau tidak seperti itu, aku benar-benar ingin mengajakmu masuk. Melihat Wang Yan, Dongfang Niu Hao mengerutkan bibirnya dan berkata dengan muram. Matanya berkilat saat dia melihat tubuh Wang Chen, seolah dia sedang mengagumi suatu jenis seni, menyebabkan merinding di sekujur tubuh Wang Chen. Namun, pergi ke sekolah Sing Chen juga bukanlah ide yang buruk. Menggunakan pertempuran untuk meningkatkan diri, itu yang paling cocok untukmu. Lalu dia berpikir sejenak dan berkata sambil menghela nafas. Jika seseorang ingin mengaktifkan garis keturunan bela diri suci sepenuhnya dan ingin melayang ke langit, pertempuran terus-menerus jelas merupakan cara terbaik untuk berlatih. Dan sekte seperti sekolah Sing Chen kebetulan memberikan tempat dan kesempatan terbaik. Harus dikatakan bahwa pilihan Wang Chen sangat tepat. Dongfang Niu Hao tidak bisa berkata apa-apa. Dia percaya bahwa jika Wang Chen memilih Gunung Donglin, dia pasti sudah dengan paksa membawa Wang Chen ke sekte api mengamuk. Pergilah ke sana dan berlatihlah dengan baik. He he, jika ada yang mengganggumu, katakan saja aku, Dongfang Niu Hao, akan melindungimu. Kata Dongfang Niu Hao dengan enggan sambil menegup minuman keras lagi. Sepertinya dia ingin menjalin hubungan dengan Wang Chen, apapun yang terjadi. Wang Yan, yang sedang menonton dari samping, memutar matanya. Dia tahu kepribadian tuannya dengan sangat baik. Dia tidak mau repot-repot memandang orang biasa. Memperlakukan Wang Chen seperti ini, dapat dikatakan bahwa dia sangat menghormatinya. Mau tak mau dia merasa sedikit iri pada adik laki-lakinya ini. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi dia bisa masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati. Saat ini, Wang Yan berjalan ke sisi Wang Chen dan berkata sambil menghela nafas. Wang Chen, yang telah terdiam selama dua tahun, akhirnya mulai keluar. Yang paling bahagia tentu saja adalah milik Wang Yan. Dengan bakat seperti itu, bahkan dia yang disebut jenius pun merasa sedikit malu. Mencapai peringkat keempat dalam dua bulan, sungguh sedikit menakutkan. Setelah kamu berangkat besok, aku juga harus kembali ke sekte api mengamuk. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan bibiku. Kita sudah mendiskusikannya. Jika waktunya tiba, dia akan menetap di kaki gunung mengamuk. Sekte api, kamu bisa datang dan berkunjung ketika kamu punya waktu. Lalu, seolah memikirkan sesuatu, Wang Yan melanjutkan. Dia tahu bahwa Wang Chen mengkhawatirkan bibinya setelah dia pergi bersamanya. Benar-benar, mendengar berita ini, wajah Wang Chen bersinar. Hal terakhir yang dia khawatirkan akhirnya terselesaikan. Kini setelah keberadaan bibinya sudah terkuak, segala sesuatunya bisa didiskusikan. Keluarga Wang dan kedua saudara laki-lakinya berhutang terlalu banyak pada bibinya. Hanya ketika Wang Yan dan Dongfang Niu Hao pergi, Wang Chen menghela nafas lega. Melihat langit malam yang gelap, dia tanpa sadar telah berkultivasi selama beberapa jam. Dia akan berangkat keesokan paginya. Melihat kekejauhan, masih ada satu hal penting lagi yang belum dia lakukan. Memikirkan hal ini, dia segera bergegas ke depan dan menyatu dengan langit malam. Angin bersiul di telinganya dan pemandangan di sekitarnya melintas dengan cepat. Wang Chen mendorong kecepatannya hingga maksimal dan menikmati kesenangan menembus ke level berikutnya. Dengan kecepatan seperti itu, mereka hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai di depan pintu depan keluarga Han. Melihat rumah besar itu, Wang Chen memiliki tatapan rumit di matanya dan menghela nafas pelan. Ini adalah tempat di mana dia tinggal selama dua tahun. Dia telah mengalami ejekan yang tak terhitung jumlahnya selama dua tahun. Sekarang, dia akhirnya meninggalkan tempat ini. Dia datang ke sini bukan karena nostalgia, tapi karena dia telah meninggalkan sesuatu yang penting. Air di gua tersembunyi di belakang kediaman Han adalah kolam es. Tentu saja, dia tidak bisa meninggalkan hal sebaik itu. Terlebih lagi, Lin Zhan telah berulang kali memintanya untuk membawanya kembali. Dengan hati-hati menghindari kediaman Han, Wang Chen berlari menaiki bukit di sepanjang jalan pegunungan yang terjal. Setelah mendaki beberapa saat, akhirnya dia sampai di depan gua yang tersembunyi sambil terengah-engah. Menghembuskan napas panjang, dia mengedarkan energi spiritual di tubuhnya dan dengan hati-hati berjalan ke dalam gua. Saat itu sudah larut malam, dan gua yang suram ini menimbulkan perasaan dingin, membuat seseorang menggigil tanpa sadar. Bagian dalam gua itu gelap gulita, dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara air yang menetes ke tanah. Tetesan air dingin menetes ke tanah. Setelah melewati lorong sempit dan sampai di kedalaman gua, kolam es tergeletak dengan tenang di tanah. Melihat ke kolam es, sosok Lin Zhan muncul lagi dan berkata kepada Wang Chen dengan tegas, Nak, ambil ini dan simpan di dalam botol giok ini. Air di icipul tidak biasa dan hanya bisa disimpan di botol giok ini. Mengikuti permintaan Lin Zhan, Wang Chen membawa 10 botol batu giok ke tepi kolam es. Dalam sekejap, gelombang dingin yang ekstrim menyerang mereka. Dalam sekejap, mereka seolah memasuki malam musim dingin yang dingin. Rasa dingin menembus tulang mereka. Dia dengan hati-hati mengedarkan ki klasiknya untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian, dia membuka botol batu giok dan menuangkan air dari kolam dingin ke dalamnya. Baru pada saat inilah Wang Chen menemukan bahwa air di kolam dingin sebenarnya sangat kental, seolah-olah telah membeku. Itu sangat berat. Setelah berusaha keras, dia akhirnya mampu mengumpulkan semua air di kolam yang dingin itu. 10 botol batu giok kecil cukup untuk menampung semua air di kolam yang dingin. Pada saat ini, mutiara putih bersih muncul di dasar kolam dingin yang telah mengering. Seluruh tubuhnya berkilau dan tembus cahaya. Bahkan di lingkungan yang gelap gulita, ia masih memancarkan lapisan cahaya putih bersih, tampak sangat suci. Mutiara yin yang mendalam. Saya tidak menyangka mutiara yin misterius akan muncul di tempat ini. Melihat mutiara putih ini, Lin Zhan berteriak kaget. Nak, ambil benda ini dan simpan. Hati-hati, jangan menyentuhnya, atau saat kamu berubah menjadi es loli, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Segera setelah itu, Lin Zhan buru-buru melemparkan kotak hitam kecil ke depan Wang Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saat mengambil kotak kecil itu, dia tidak tahu terbuat dari bahan apa, tapi itu memberikan perasaan yang sangat aneh. Kotak kecil itu sebenarnya sangat berat, setidaknya beberapa puluh pon. Seluruh tubuhnya hitam pekat, tanpa cacat apapun. Mutiara yin yang mendalam. Apa itu? Melihat mutiara di depannya, yang mengeluarkan rasa dingin yang menusuk, Wang Chen menelan ludahnya dan bertanya. Berdiri di depannya, dia sudah bisa merasakan aura dingin. Wang Chen percaya jika dia tidak berhati-hati dan menyentuhnya, dia benar-benar akan berubah menjadi es loli seperti yang dikatakan Lin Zhan. Tampaknya alasan mengapa air di kolam yang dingin itu begitu dingin tidak lepas dari mutiara ini. Air di kolam dingin telah diseduh selama seribu tahun sebelum mutiara yin misterius muncul. Mutiara yin misterius adalah benda yin ekstrim di dunia. Ia dapat membekukan ribuan meter. Energinya sungguh luar biasa agung. Ini adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata kehidupan, dan juga item terbaik untuk membantu dalam budidaya. Lin Zhan berkata penuh semangat dengan suara bergetar. Melihat mutiara yin misterius, matanya memancarkan cahaya yang menakutkan, seolah-olah dia adalah orang mesum yang telah melihat seorang gadis telanjang, sangat rakus. He he, bocah, anggaplah dirimu beruntung. Dengan item ini, Anda bahkan tidak memerlukan air di kolam yang dingin lagi. Itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. En, kalau saatnya tiba, saya akan mencari peluang bagus untuk menjual air di kolam yang dingin. Itu sudah cukup bagimu untuk menghasilkan banyak uang. Segera setelah itu, melihat Wang Chen, Lin Zhan berkata dengan gembira. Memang benar, dengan mutiara yin misterius ini, air di kolam yang dingin tampak jauh lebih buruk. Pada saat ini, mereka sepertinya sudah lupa betapa gilanya orang-orang di dunia luar terhadap sedikit air kolam yang dingin. Dengan hati-hati memegang kotak kecil itu, dia mendekati mutiara yin misterius. Wang Chen merasa lengannya akan membeku, dan gelombang rasa sakit langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, telapak tangannya seperti kehilangan rasa. Pegang erat kotak itu. Lin Zhan, yang berada di samping, dengan cepat berteriak. Mendengar ini, Wang Chen sepertinya terbangun dari mimpi. Dia segera menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan batinnya secara otomatis mengalir ke lengannya, membawa gelombang kehangatan. Setelah berusaha keras, dia akhirnya berhasil memasukkan mutiara putih seukuran ibu jari ke dalam kotak. Dia segera menutup kotak itu. Anehnya, dalam sekejap, aura dingin itu seolah menghilang. Di saat yang sama, setelah kehilangan kolam yang dingin, udara di dalam gua mulai naik dengan cepat, dan angin kencang mulai bertiup, menimbulkan suara yang menakutkan. Hei hei, kali ini kita mendapat untung. Pada saat ini, Lin Zhan mengungkapkan senyuman puas. Dia melambaikan tangannya, dan dalam sekejap mata, botol giok kecil dan kotak hitam aneh menghilang tanpa jejak, menyebabkan Wang Chen tercengang. Ruang penyimpanan, melihat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Ketika dia berada di keluarga Wang, ayahnya juga mengalami hal seperti itu. Di seluruh keluarga Wang, hanya ada satu, tetapi menghilang setelah keluarga Wang dihancurkan. Apa yang aneh tentang itu? Bukankah itu milikmu? Lin Zhan berkata sambil tersenyum. Milikku, Wang Chen bertanya dengan ragu. Hei hei, bukankah pelindung pergelangan tangan hitam yang ku dapat dari sini? Berbicara tentang ruang penyimpanan, Lin Zhan tersenyum main-main. Pelindung pergelangan tangan hitam itu, Wang Chen sangat gembira, dan dengan cepat mengeluarkan pelindung pergelangan tangan hitam untuk memeriksanya. Dia tidak menyangka ini adalah ruang penyimpanan langka. Pantas saja Lin Zhan begitu heboh dan misterius, itu memang kejutan besar. Sayangnya, seperti yang dia katakan, tanpa masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati, meskipun dia memiliki ruang penyimpanan ini, dia tidak akan bisa menggunakannya. Kekuatan batinnya tidak akan mampu membukanya. Sepertinya dia hanya bisa menggunakannya setelah memasuki jajaran seniman bela diri sejati. Dengan hati-hati melepaskan pelindung pergelangan tangannya, Wang Chen sedikit bersemangat. Kali ini, dia mendapatkan banyak hal. Dengan ruang penyimpanan ini, akan jauh lebih nyaman baginya di masa depan. Setelah membereskan dan memastikan tidak ada yang tersisa, Wang Chen keluar dari gua dengan suasana hati yang segar. Saat keluar dari gua, dia tiba-tiba merasa seluruh dunia luas, dan seluruh tubuhnya rileks. Angin sejuk bertiup membawa sedikit kesejukan. Melihat ke atas, langit penuh bintang, dan bulan perak tampak seperti piring, tergantung tinggi di langit. Langit malam sangat luas dan tak berujung. Di telinganya terdengar suara serangga disertai gemerisik dedaunan. Suasananya tenang. Oke, sekarang saatnya memberiku teknik bela diri, kan? Sampai saat ini, Wang Chen bertanya sambil tersenyum. 54. Berdiri di lereng bukit dan merasakan angin sejuk, Wang Chen menutup matanya dan dengan hati-hati menerima informasi yang dikirimkan Lin San ke dalam pikirannya. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba membuka matanya, dan senyuman tipis muncul di wajahnya, yang semakin membesar. Tingkat mistik pemula, ledakan lampu hijau. Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan ekspresi puas. Nah, ingat apa yang aku katakan tadi, jangan gunakan gerakan ini kecuali saat kritis. Melihat ekspresi bersemangat Wang Chen, Lin San tidak bisa tidak mengingatkannya. Ledakan lampu hijau, keterampilan bela diri tingkat mistik pemula, dapat memobilisasi kekuatan batin sejati dalam tubuh dalam sekejap dan memadatkannya menjadi bola kekuatan batin sejati untuk menyerang musuh. Kekuatan serangan akan meningkat beberapa kali lipat dan kekuatannya tidak terbatas. Sayangnya, ia juga mempunyai kelemahan. Setelah menggunakan gerakan ini, seluruh kekuatan batin sejati di dalam tubuh akan terkuras dan tidak akan ada kekuatan batin sejati yang tersisa di dalam tubuh. Ini bisa dianggap sebagai pilihan terakhir. Tanpa tingkat keyakinan tertentu, menggunakannya secara sembarangan hanya akan menyebabkan kematian bagi diri sendiri. Di saat yang sama, gerakan ini akan memberikan beban yang sangat besar pada tubuh. Tanpa tubuh yang kuat untuk diandalkan, menggunakannya secara gegabuh hanya akan menghasilkan satu akibat, yaitu tidak mampu mengendalikan energi dan tidak mampu menahan tekanan, dan pada akhirnya, kehancuran diri. Dalam hal ini, Wang Chen menganggup dengan berat, tidak mampu menahan kegembiraan di hatinya. Meskipun itu hanya satu gerakan dan akan menghabiskan seluruh kekuatan batin sejati di dalam tubuhnya, dia tidak peduli. Semburan kekuatan dari gerakan ini sungguh menakjubkan. Wang Chen percaya bahwa jika dia menggunakan gerakan ini dengan kekuatannya sendiri saat ini, dia bisa langsung membunuh artis bela diri sejati. Kekuatan semacam ini bisa dibayangkan, konsumsi kekuatan batin sejati tidak bisa dihindari. Gerakan menentang surga semacam ini sebenarnya hanya tingkat mistik pemula, ini membuat Wang Chen sedikit bingung. Namun, di tengah kegembiraan, Wang Chen tidak banyak berpikir. Dia memasukkan kesadarannya ke dalam pikirannya dan mulai mempelajari keterampilan bela diri baru, ledakan lampu hijau. Saat pemahamannya semakin dalam, mata Wang Chen membelalak dan dipenuhi rasa tidak percaya. Ini hanyalah keterampilan bela diri yang menantang surga. Ketika doki seluruh tubuh seseorang terkonsentrasi pada satu titik, tidak ada orang dengan peringkat yang sama yang dapat menandinginya. Dengan kata lain, jika Wang Chen masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati, bahkan jika dia adalah artis bela diri sejati peringkat 1, begitu dia menggunakan ledakan lampu hijau, bahkan jika dia adalah artis bela diri sejati peringkat 9, selama dia memukul, orang itu mungkin akan kehilangan separuh hidupnya meskipun dia tidak mati. Bahkan jika itu adalah seorang seniman bela diri, tindakan seperti itu akan menjadi ancaman besar. Itu memang merupakan langkah yang menyelamatkan nyawa. He he nak, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Jangan lupa, kata mereka, efeknya hanya bisa didapat dengan memadatkan seluruh esensi sejatimu. Tapi kenapa kamu menggunakan jurus seperti itu sejak awal pertarungan? Lagi pula, apakah mereka semua bodoh? Berdiri di sana dan menunggu Anda meledakkannya. Apakah aku bisa memukulnya atau tidak? Itu soal lain. Sebelum Wang Chen pulih dari kegembiraannya, Lin San terus menyerangnya. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi Wang Chen membeku, dan kemudian mulai sedikit bergerak. Sial, tidak bisakah kamu membiarkan aku bersenang-senang? Wang Chen menoleh dan menatap Lin San. Dia secara alami tahu apa yang dibicarakan Lin San. Untuk sesaat, seolah-olah seember air dingin dituangkan ke kepalanya, menyebabkan Wang Chen merasa sedikit tertekan. Haha, tapi jangan terlalu pesimis. Bahkan jika Anda menghabiskan lebih dari setengah True Essence Anda dalam pertempuran, selama Anda dapat menggunakan sisa True Essence untuk memadatkan Green Light Explosion, tidak peduli apa, kekuatannya tidak terbayangkan. Serangan True Essence yang paling langsung dapat membawa ancaman yang sangat besar bagi musuh. Mengenai bisa atau tidaknya, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Setelah Anda memutuskan untuk menggunakan gerakan ini, itu harus berada di ujung jalan. Musuh akan kurang waspada, dan Anda bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari peluang. Kemungkinan terkena masih sangat tinggi. Melihat ekspresi kecewa Wang Chen, Ling Zhang berkata dengan tenang sambil tersenyum. Nada suaranya tidak tergesa-gesa atau lambat, seolah dia suka melihat Wang Chen kecewa. Menatap tajam pria yang bersuka cita atas kemalangannya, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kenapa orang ini suka menggoda orang seperti ini? Lupakan saja, aku akan berlatih dulu. Mengerucutkan bibirnya, terlalu malas untuk memperhatikan Ling Zhang yang santai, Wang Chen mulai mempraktikan gerakan kuat ini sesuai dengan kebutuhan. Dia memobilisasi semua esensi sejati di tubuhnya dan memadatkannya ke dalam lengannya, pada saat yang sama menyerap elemen dari dunia luar untuk mengisinya kembali. Dalam sekejap, di tangan kanan Wang Chen, lingkaran cahaya putih samar muncul. Esensi sejati semacam ini hanya dapat dicapai oleh seseorang yang telah memasuki tahap pemurnian tubuh tingkat ke-9. Tetapi pada saat ini, di bawah kondensasi ledakan lampu hijau, Wang Chen dapat dengan jelas melihat cahaya yang dipancarkan oleh esensi sejati di lengannya. Angin bersiul, dan dalam sekejap, dedaunan berputar-putar di udara. Wang Chen berdiri melawan angin, dan cahaya putih samar terbentuk di tangannya, terus mengembang dan mengembun. Mencicit-mencicit. Kompresi hebat dan benturan energi menghasilkan suara yang memekatkan telinga. Di saat yang sama, warna bola cahaya berubah dengan cepat, dari yang semula putih menjadi bola cahaya hijau. Seperti yang diharapkan dari ledakan lampu hijau. Jejak keringat muncul di dahi Wang Chen. Gerakan semacam ini benar-benar menghabiskan terlalu banyak true essence. Dalam sekejap, esensi sejati di tubuhnya sepertinya telah tersedot keluar dan terkondensasi menjadi bola cahaya ini. Tubuh Wang Chen sedikit gemetar saat dia menahan robekan yang luar biasa itu. Dia mengerang dalam hati. Tindakan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan santai. Saat energi terus mengembun, bola energi di tangannya, yang awalnya memancarkan lingkaran cahaya putih samar, kini mengembun hingga tampak padat, memancarkan lapisan cahaya cian yang aneh. Esensi sejati telah habis dan terkondensasi di dalamnya, menyebabkan bola energi ini bergulir di telapak tangan Wang Chen seolah-olah itu nyata. Saat berikutnya, dia mencapai batasnya, dan ekspresi Wang Chen langsung menjadi pahit. Energinya telah mencapai titik kritis, namun masih terus meningkat. Dia sudah tidak bisa mengendalikannya. Masih ada sekitar tiga lapisan true essence yang tersisa di tubuhnya. Jika dia memadatkan semuanya, itu akan sangat buruk. Dan saat ini, dia menemukan masalah serius. Dia ingin menarik energinya, tapi itu sudah di luar kendalinya. Saat ini, Wang Chen ingin melakukannya, tetapi dia tidak berdaya. Terkejut, Wang Chen tidak mempedulikan hal lain. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan melemparkan bola lampu hijau ke depan. Boom! Saat bola cahaya menyentuh tanah, bola itu meledak. Tanah mulai berguncang, dan suara gemuruh bergema dengan suara keras. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul, merobek langit malam yang gelap gulita. Seolah-olah matahari yang cerah telah terbit dari cakrawala, menerangi seluruh langit malam. Segera setelah itu, gelombang udara yang tak terlihat mendatangkan malapetaka ke segala arah. Wang Chen, yang berdiri dalam keadaan linglung, langsung terguling oleh gelombang udara dan dengan kejam menabrak pohon besar di belakangnya. Wus, wus, wus. Angin menderu-deru, dan lereng bukit berguncang sesaat sebelum berhenti. Debu memenuhi langit, dan asap tebal mengepul. Mulut Wang Chen terbuka lebar, dan dia melihat pemandangan yang dia buat dengan tidak percaya. Bahkan Lin Zhan sedikit terkejut, dan setelah dia sadar kembali, dia membuka mulutnya dan memarahi, bocah sialan, cepat pergi. Saat ini, ada lubang besar dengan diameter hampir 10 meter di depannya. Warnanya hangus hitam, dan asap tebal keluar darinya. Setelah sadar kembali, Wang Chen menelan ludahnya dengan susah payah. Tanpa berpikir panjang, dia segera berlari. Keributan kali ini terlalu besar, dan keluarga Han di bawah pasti terkejut. Tak lama lagi, orang mungkin akan datang ke tempat ini. Jika mereka mengetahui bahwa di ala pelakunya, mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Dengan sekuat tenaga, dia berlari sejauh seribu meter, dan sampai di kaki bukit. Saat itulah Wang Chen menghela napas panjang. Melihat ke belakang, dia masih ketakutan. Ledakan lampu hijau, layak menjadi keterampilan bela diri tingkat mistik, itu terlalu sombong. Baru saja, dia sebenarnya tidak mampu mengendalikannya, dan dia hanya menggunakan kurang dari 70% energi inti sejatinya. Meski begitu, kekuatannya sangat menakutkan. Setidaknya, serangan itu sebanding dengan kekuatan penuh dari artis bela diri sejati. Jika dia memadatkan seluruh energi inti sejatinya, kekuatan macam apa yang akan dia miliki? Memikirkan hal ini, sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak. Langkah ini jelas merupakan langkah yang mematikan. Jika dia mengetahui gerakan ini dari awal dan menggunakannya untuk melawan Han Yu selama kompetisi keluarga, Han Yu mungkin akan hancur berkeping-keping oleh ledakan tersebut. Anak nakal, jika kamu tidak bisa mengendalikannya, tidak bisakah kamu menarik kembali energi inti sejatimu? Mengapa kamu membuangnya? Sialan! Berhenti! Lin Zhan mulai mengeluh lagi. Saya tidak bisa mengendalikannya dengan baik, saya tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Wang Chen berkata sambil tersenyum canggung. Ledakan lampu hijau memang dapat menarik kembali energinya, namun saat ini dia tidak mampu melakukannya. Paling tidak, dia perlu berlatih untuk jangka waktu tertentu. Merasa dirinya tertutup debu, Wang Chen mengeluh tanpa henti. Pada saat yang sama, dia sangat gembira dengan kekuatan ledakan lampu hijau. Sial! Cepat atau lambat, aku akan dibunuh olehmu. Lupakan saja, lain kali lebih perhatikan. Saat ini, Anda paling banyak dapat mengontrol 30% ledakan lampu hijau. Lebih dari itu, Anda tidak akan bisa melakukannya. Tenang saja, jangan berpikir untuk menjadi gemuk sekaligus. Mengucap bibirnya, Lin Zhan berkata tanpa daya. Di saat yang sama, diam-diam-diam masih terkejut. Dia tidak menyangka Wang Chen mampu memadatkan ledakan lampu hijau pada percobaan pertamanya. Meskipun dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik, fakta bahwa dia bisa memadatkannya sudah cukup mengejutkan. Ini membutuhkan kontrol yang cermat atas energi inti sejati dan persepsi yang tajam. Rata-rata orang tidak akan bisa memadatkannya dalam waktu kurang dari satu atau dua bulan. Seperti yang diharapkan dari pewaris garis darah bela diri ilahi. Memikirkan hal ini, Lin Zhan hanya bisa menghela nafas. 55. Saat ini, bagian belakang gunung menyala dan dipenuhi kebisingan. Keributan besar sebelumnya telah menarik perhatian orang-orang dari klan Han. Dengan senyum pahit, Wang Chen tidak bertahan lama. Memanfaatkan kegelapan malam, dia dengan cepat bergegas maju, menyatu dengan malam dalam sekejap mata. Saat dia kembali ke gubuk kayu kecil, hari sudah larut malam, dan semuanya sunyi. Tidak mengganggu yang lain, Wang Chen kembali ke kamarnya sendiri. Baru setelah itu, dia menghela nafas lega. Menekan kegembiraan di hatinya, dia membenamkan dirinya dalam kultivasi. Ledakan Azure sebelumnya telah menghabiskan 70% yuan sejati di tubuhnya, dan dia perlu mengisinya kembali sesegera mungkin. Pagi-pagi sekali, sinar matahari masuk melalui celah-celah jendela, menyinari ruangan dengan lapisan cahaya kemasan. Di saat yang sama, itu membawa sedikit kehangatan. Bangun dari kultivasinya, Wang Chen menghirup udara keruh dan meregangkan tubuhnya. Jejak senyuman terbentuk di sudut mulutnya. Hari baru akan segera dimulai. Lebih penting lagi, mulai hari ini dan seterusnya, dia akan memasuki kehidupan baru. Setelah mandi dengan santai, dia keluar dari gubuk. Melihat lingkungan yang tenang, dia menghela nafas. Setelah hari ini, dia akan meninggalkan tempat ini, dan dia tidak tahu kapan dia akan kembali lagi. Sebenarnya ada bekas kekosongan di hatinya, seolah dia kehilangan sesuatu. Perpisahan sudah dekat. Memikirkan tentang tempat tinggalnya selama dua tahun, memikirkan bagaimana kakak laki-laki dan bibinya akan berada jauh darinya, dia merasa agak enggan. Tadi malam, barang bawaannya sudah dikemas. Itu hanya tas kecil, dan isinya tidak banyak. Xiao Chen, kamu sudah bangun. Cepat, datang dan makan. Suara familiar bibi terdengar dari belakangnya, menyebabkan Wang Chen kembali sadar. Berbalik, dia berjalan menuju gubuk kayu. Memasuki gubuk, semua orang berkumpul. Xiao Chen, sudah waktunya berangkat, kan? Melihat Wang Chen, Wang Lin bertanya dengan cemas. Ya, waktunya berangkat. Mengangguk kepalanya, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Kita juga harus berangkat nanti. Jika kamu punya waktu, datanglah ke sekte api berkobar untuk mencari kami. Wang Yan berkata dengan ekspresi serius. Saat makan, sekelompok orang enggan berpisah dengan Wang Chen. Mereka berulang kali mengingatkan Wang Chen untuk menjaga dirinya sendiri. Perasaan kekeluargaan yang hangat membuat Wang Chen terdiam. Yang dia rasakan hanyalah tenggorokannya kering dan nyeri. Akhirnya, tepat sebelum mereka hendak berangkat, Wang Chen sedikit menyesuaikan diri. Dia buru-buru menarik kakak laki-lakinya ke samping dan dengan hati-hati mengeluarkan sebotol air danau dingin yang dia kumpulkan kemarin dan menyerahkannya kepadanya. Di bawah tatapan ragu Wang Yan, Wang Chen hanya perlu menjelaskan sedikit padanya. Air kolam yang dingin. Melihat botol kecil di tangannya, Wang Yan menelan ludah. Suatu hal yang bagus, Wang Chen benar-benar mendapatkannya dan memberinya botol seperti itu sekaligus. Tidakkah dia tahu efek sensasional dan perebutan gila seperti apa yang akan ditimbulkan jika sebotol frigit pond water muncul di pasaran. Memikirkan hal itu, dia ingin menolaknya, ingin Wang Chen menyimpannya untuk digunakan sendiri. Secara relatif, hal ini akan lebih membantu Wang Chen. Hanya ketika Wang Chen mengeluarkan sebotol air danau dingin lagi, Wang Yan menyerah. Dia dengan hati-hati memasukkan air danau dingin ke dalam pelukannya, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman gembira. Melihat tatapan Wang Chen, ada sedikit makna di dalamnya. Adik laki-lakinya ini sepertinya menyembunyikan beberapa rahasia darinya. Tapi Wang Yan tidak melanjutkan masalah ini. Dia percaya bahwa Wang Chen pasti punya alasan sendiri untuk tidak memberi tahunya. Dolar-dolar-dolar-dolar-dolar. Berdiri di depan Clear Breeze City, akhirnya tiba waktunya untuk berpisah. Melihat kakak laki-laki dan bibinya pergi lebih dulu, Wang Chen membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa memaksakan senyum. Chen kecil, ingat, orang-orang dari keluarga Wang kita pantang menyerah dan pantang menyerah. Kita tidak akan pernah menundukkan kepala, dan tidak akan dikalahkan oleh kesulitan. Saya akan menunggu kabar baik Anda di klan api berkobar. Menatap Wang Chen dalam-dalam, Wang Yan menasihati untuk terakhir kalinya. Nak, jika suatu hari nanti kamu tidak ingin tinggal di sekolah Singchen dan datang ke klan api berkobar kami, aku akan melindungimu. Kata Dongfang Niuhau keras, suaranya kasar dan kasar. Mata Wang Lin berkaca-kaca saat dia menatap Wang Chen dengan enggan. Dia sudah lama menganggap Wang Chen sebagai putranya sendiri. Melihat mereka bertiga pergi, Wang Chen merasa seluruh kekuatan di tubuhnya telah tersedot pada saat itu, berdiri di sana dalam keadaan linglung di depan gerbang kota. Baru beberapa saat kemudian angin sepoi-sepoi bertiup, membawa sedikit rasa dingin, barulah dia terbangun. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Dengan tatapan keras kepala di matanya, Wang Chen berkata pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Berbalik, dia melangkah cepat ke Clear Breeze City. Kota ini masih ramai dan ramai dengan aktivitas. Mengikuti jalan utama, Wang Chen berjalan lurus ke depan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba mengubah arahnya dan berlari ke sisi lain. Dalam sekejap mata, dia tiba di kediaman Han. Melihat kediaman Han, dia sedikit mengernyit dan tidak mengambil langkah maju untuk waktu yang lama. Dia berdiri di sana dengan linglung ketika dua sosok muncul di benaknya. Salah satunya adalah Tang Ming yang bermulut tajam dan mirip monyet, yang tampak cerdas, dan yang lainnya adalah Han Yuksuan yang dingin dan acuh-ta'acuh. Saudara Chen, mengapa kamu ada di sini? Setelah beberapa saat, sesosok tubuh muncul di pintu dan bertanya dengan heran ketika dia melihat Wang Chen. Lalu, dia buru-buru menarik Wang Chen menuju tempat terpencil. Kenapa kamu masih datang ke kediaman Han? Orang-orang itu tidak sabar membunuhmu untuk membalas dendam. Orang itu memandang Wang Chen dengan cemas dan berkata dengan gugup. Dia melihat sekeliling dan hanya menghela nafas lega ketika dia yakin tidak ada yang menemukannya. Saya berangkat ke sekolah Xing Chen untuk berkultivasi. Saya datang menemui Anda. Wang Chen berkata lembut sambil tersenyum sambil menatap Tang Ming. Tang Ming adalah satu-satunya temannya di keluarga Han. Sebelum dia pergi, Wang Chen mau tidak mau datang menemuinya. Iya, Nona sulung bilang kamu akan pergi ke sekolah Xing Chen. Mendengar kata-kata Wang Chen, sedikit rasa iri muncul di mata Tang Ming. Bagi orang-orang seperti mereka, sekte adalah ketinggian yang tidak terjangkau. Masuk suatu sekte berarti status sosial mereka akan melambung tinggi dan mereka tidak lagi berada di dunia yang sama. Selamat, Saudara Chen. Berkultivasi dengan baik dan saya juga akan menikmati kemuliaan Anda. Beritahu saya jika keluarga Wang sudah pulih. Aku akan pergi dan menjalankan tugas untukmu. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, Tang Ming tersenyum lagi dan menatap Tang Ming penuh harap. Dia tahu bahwa keinginan terbesar Wang Chen adalah memulihkan keluarga Wang dan kembali ke puncak kejayaannya. Mereka pernah membuat janji seperti itu. Apakah kamu berniat tinggal di keluarga Han seperti ini? Wang Chen bertanya dengan sedikit cemberut. Saat itu, dia berpikir untuk membiarkan Tang Ming berkultivasi bersamanya dan bahkan bersedia berbagi teknik penempaan tubuh yang diberikan ayahnya. Sayangnya, hati Tang Ming tidak ada di sini dan dia bersikeras bahwa dia tidak memiliki bakat dan menolak permintaannya. He he, menurutku ini cukup bagus. Tidak perlu saling menipu, tidak perlu pedang dan pedang. Lebih damai, meskipun tidak ada kejayaan dan tidak ada segunung emas dan perak, tidak apa-apa asalkan makanannya cukup. He he, baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Aku sedang menunggumu. Jika saatnya tiba, jangan lupakan saudaramu. Saat keluarga Wang pulih, izinkan saya pergi. Kami sudah sepakat bahwa saya akan menjadi supervisor Anda dan membantu Anda mengelola keluarga. Tidak bisakah kamu melihat bahwa kakekku telah mengatur keluarga Han dengan baik? Jika saatnya tiba, aku akan membiarkan keluarga Wang melampaui keluarga Han. Berbicara tentang ini, minat Tang Ming langsung terguncang dan dia berbicara dengan antisipasi. Mendengar kata-kata Tang Ming, Wang Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tidak tahu harus berkata apa. Setelah sekian lama, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam, saya harus pergi. Pergilah, berkultifasilah dengan baik, ingatlah untuk mencariku ketika kamu sudah menjadi lebih kuat. Tang Ming berkata lugas dengan tatapan murah hati, menyembunyikan bekas kepahitan di sudut mulutnya. Wang Chen, satu-satunya temannya, kini telah bergabung dengan sebuah sekte. Apakah dia masih mengingatnya di masa depan? Iya, dia pasti akan melakukannya. Mereka telah sepakat bahwa ketika saatnya tiba, mereka akan mengembalikan kejayaan keluarga Wang bersama-sama. Saya akan membantunya menjadi supervisor. Mari kita lihat apa yang kakek katakan. 56. Apakah dia sudah pergi? Saat Wang Chen berbalik untuk pergi, sosok anggun muncul di samping Tang Ming. Tang Ming melihat sosok yang pergi dan bergumam pada dirinya sendiri. Nona muda tertua, Tang Ming tidak terkejut melihat orang itu. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menyapannya dengan hormat. Orang tersebut adalah Han Yuksuan, wanita muda tertua dari keluarga Han. Dia adalah gadis jenius yang dipilih oleh Istana Awan Ungu. Apakah menurutmu dia akan kembali? Wanita muda itu bertanya dengan lembut dengan ekspresi yang rumit. Dia akan melakukannya. Saudara Chen berkata begitu. Tang Ming menjawab sambil tersenyum. Nona muda sulung, kenapa, kenapa kamu tidak memberitahu saudara Chen sendiri? Tang Ming memandang Han Yuksuan dengan ekspresi bingung. Ketika Wang Chen tiba di kediaman keluarga Han, Han Yuksuan adalah orang pertama yang memperhatikannya. Saat itu, Han Yuksuan kebetulan melihat Wang Chen berjalan dari jauh. Itu sebabnya dia memanggil Tang Ming untuk menemuinya. Kalau tidak, bagaimana bisa terjadi kebetulan seperti itu? Dia bingung. Nona muda sulung jelas-jelas peduli terhadap saudara Chen. Kenapa dia tidak memberitahunya sendiri? Mengapa dia menyembunyikan perasaannya di balik sikap dinginnya? Aku, dia tidak ingin melihatku. Han Yuksuan menertawakan dirinya sendiri dan berkata dengan sedih. Matanya redup. Ini adalah pertama kalinya Tang Ming melihat Han Yuksuan seperti ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit linglung. Di masa lalu, Nyonya muda tertua selalu bersikap dingin dan sopan. Kapan dia pernah menunjukkan sisi rumit dan kesepian seperti itu? Hanya Tang Ming yang tahu berapa banyak hal yang telah dilakukan Nona muda tertua untuk saudara Chen selama dua tahun terakhir. Berapa kali Nona muda tertua menghentikan Han Yu dan kelompoknya menyebabkan masalah bagi saudara Chen. Berapa kali Nona muda sulung menghentikan Lin Kun menindas saudara Chen. Hanya Tang Ming yang tahu tentang hal ini. Dia tidak mengizinkannya memberitahu saudara Chen. Karena dialah dia menjadi pelayannya. Karena itulah saudara Chen tidak tertindas meskipun dia telah diejek selama dua tahun terakhir. Dia tidak pernah mengizinkannya memberitahu saudara Chen tentang hal-hal ini. Paling-paling, dia akan diam-diam melihat saudara Chen pergi dengan ekspresi sedih. Tang Ming benar-benar tidak mengerti mengapa Nona tertua melakukan ini. Jika dia masih menyukai kakak Chen, mengapa dia tidak menonjol dan memberitahunya? Jika dia peduli pada saudara Chen, dia harus memberitahu dia. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu? Tetapi saudara Chen tidak akan tahu tentang ini. Tang Ming berkata tanpa daya. Dia sedikit cemas. Tidak apa-apa jika dia tidak mengetahuinya. Tapi aku ingin tahu bagaimana jadinya dia setelah dia bersekolah di sekolah Xin Chen. Apakah dia akan baik-baik saja dengan pelatihan kejam itu? Han Yuksuan menghela nafas pelan, seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Lupakan saja, kuharap kita bisa bertemu lagi. Menundukkan kepalanya dan menghela nafas, Han Yuksuan pergi dengan linglung. Tang Ming dibiarkan berdiri sendirian di tempat, melamun. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Nona pertama. Dia selalu tidak dapat diprediksi. Kali ini, saudara Chen bersekolah di sekolah Xin Chen dan Nona tertua pergi ke istana Ziksiao. Mungkin sulit bagi mereka untuk bertemu lagi. Siapa yang tahu berapa lama mereka harus menunggu? Wang Chen tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Tang Ming, hatinya akhirnya tenang. Dia melihat kekejauhan dan menarik nafas dalam-dalam. Tang Ming, tunggu aku kembali. Keluarga Wangku pasti akan kembali ke puncaknya. Kalau begitu, kamu harus datang. Dia tidak bisa menahan senyum ketika memikirkan hal ini. Ini adalah janji antara dia dan Tang Ming. Han Yuksuan. Kemudian, ketika dia berpikir untuk meninggalkan Clear Breeze City, gambaran Han Yuksuan tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah kita akan bertemu lagi? Sambil mengerutkan kening, Wang Chen tidak tahu mengapa pemikiran seperti itu muncul di benaknya. Setiap kali dia memikirkan Han Yuksuan, emosi Wang Chen menjadi sangat rumit. Faktanya, dia bahkan tidak tahu di mana posisi Han Yuksuan di dalam hatinya saat ini. Ini adalah tunangannya, gadis muda yang mengikutinya kemana-mana dan bertingkah seperti anak manja. Dia seharusnya tidak menghubungkannya dengan keluarga Han. Mungkin dia benar-benar berhutang banyak padanya. Sebenarnya bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui bahwa Han Yuksuan juga merupakan korban terbesar dari pembatalan pernikahan tersebut. Dia tampak sedikit gegabuh saat itu. Dia menghela nafas panjang ketika memikirkan hal ini. Dia hanya bisa membalas budi padanya ketika mereka bertemu lagi. Ia yakin keduanya akan bertemu lagi dan itu tidak akan lama. Perbatasan utara, Istana Ziksiao. Dia pasti akan pergi ke sana. Mengesampingkan pemikiran di benaknya, Wang Chen dengan cepat menemukan tempat di mana orang-orang dari sekolah Xinchen tinggal. Itu adalah halaman yang elegan. Setelah bertemu dengan lelaki tua kurus itu, mereka tidak tinggal lama dan pergi, bergegas menuju sekolah Xinchen. Tidak banyak orang, selain pria tua kurus yang pernah dilihat Wang Chen sebelumnya, ada dua pria parubaya. Mereka berusia sekitar 30 tahun dan memiliki tubuh yang kuat. Ekspresi mereka dingin dan mereka tidak banyak bicara. Setelah meninggalkan Clear Breeze City, kelompok mereka mencambuk kudanya dan melaju menuju ke arah Chilwin Valley. Dia meninggalkan kota King Feng. Saat ini, di sebuah rumah kecil di sudut terpencil kota King Feng, seorang pria berusia sekitar 30 tahun berkata kepada seorang pria parubaya. Apakah kita benar-benar tidak akan melakukan apapun? Jika kita tidak melakukan apapun sekarang, semuanya akan terlambat. Melihat pria parubaya itu bergeming, pria itu bertanya dengan cemas. Melihat pria parubaya itu, pria itu menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Biarkan dia pergi. Setelah hening beberapa saat, pria parubaya itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Ini, kami tidak melakukan apapun sebelumnya karena dia adalah sampah yang tidak bisa memadatkan energi sejati. Tapi sekarang, dia bisa memadatkan energi sejati. Anda sudah melihat bakatnya, kenapa kita tidak melakukan sesuatu? Apakah kita akan menunggu dia dewasa untuk membalas dendam? Pria itu bertanya dengan cemas. Bakat, dia hanyalah alam pemurnian tubuh peringkat 6, jadi bagaimana jika dia menunjukkannya? Jangan bilang kamu takut pada anak kecil seperti ini. Jangan lupa, saat keluarga Wang berada di puncaknya, mereka juga dimusnahkan oleh kami dalam satu malam. Apa yang bisa dilakukan anak kecil sekarang? Anda terlalu berhati-hati. Jangan lupa, dia akan bersekolah di sekolah Singchen kali ini. He he, apakah dia bisa bertahan? Itu soal lain. Bahkan jika dia selamat, apa yang bisa dia lakukan? Apakah menurut Anda dia bisa menjungkir balikan surga hanya dalam beberapa tahun? Pria parubaya itu bertanya dengan cibiran di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kali ini, lelaki tua dari sekolah Singchen itu keluar secara pribadi untuk memilih kandidat. Dengan adanya dia, peluang kita untuk sukses sangat kecil. Kamu sedang membicarakan tentang lelaki tua yang memilih darah baru, kan? Pena tua kedua sekolah Singchen, Yao Chen. Jadi bagaimana jika dia ada di sekitar? Anda harus bisa menghadapinya. Dengan kekuatan kita, bukankah kita harus mampu mempertahankan beberapa dari mereka di sini? Pria itu berkata dengan marah. Baiklah, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Biarkan mereka pergi. Ini perintahku. Pria parubaya itu mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran saat dia berteriak dengan dingin. Benar, suruh anak buahmu untuk tetap diam. Aku tidak ingin melihatmu bertindak sendiri. Setelah itu, pria parubaya itu menambahkan dengan dingin. Melihat pria parubaya itu marah, pria itu membuka mulutnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dengan ekspresi enggan, dia keluar dari kamar. 57. Lembah Ciliwain adalah tempat terpencil dan tandus yang penuh bahaya. Di mata masyarakat, itu adalah kawasan yang terlupakan dan ditinggalkan. Itu berbatasan dengan kedalaman Hou Lingk lain, tempat binatang iblis berkeliaran dengan bebas dan bahaya tak henti-hentinya, menjadikan tempat ini tempat yang paling tidak diinginkan bagi manusia. Tentu saja, di mata orang-orang yang mengaku benar, tempat ini bahkan lebih merupakan tempat yang jahat. Karena di sini berdiri sekolah Singchen Sekte Iblis yang dulunya megah, yang membuat semua sekte benar menjadi pucat saat menyebutkannya. Meskipun sekte ini telah menderita karena pengepungan penuh dari sekte-sekte lurus selama masa kejayaannya dan akhirnya menurun, sekte ini tetap ada. Berdiri di pintu masuk lembah Ciliwain, aura gelap dan suram menyerang wajah mereka. Angin bersiul melewati telinga mereka, dan bahkan di musim panas yang terik, orang-orang tetap merasakan sedikit rasa dingin. Angin tirani bersiul langsung dari barat, membawa serta kebiadaban dan kebiadaban dataran Hou Lingk, namun tidak ada pegunungan atau hutan yang dapat menghalangi gigitan angin kencang ini. Lembah ini tak tergoyahkan, tanpa hambatan apapun. Ayo pergi, saatnya masuk. Suara Yao Chen terdengar di telinga Wang Chen, membawanya kembali ke dunia nyata. Setelah setengah bulan bergegas, kelompok itu telah meninggalkan Kerajaan Tianfeng, dan tiba di perbatasan antara Kerajaan Tianfeng dan Kekaisaran Dali, Lembah Ciliwain. Disinilah letak sekolah Singchen. Setelah setengah bulan bergaul, Wang Chen juga mengetahui nama dan identitas lelaki tua kurus itu, dia adalah tetua kedua dari sekolah Singchen, Yao Chen. Adapun tingkat kekuatannya, Wang Chen tidak tahu. Kedua pria di sampingnya berusia sekitar 30 tahun, dan mereka adalah murid inti sekolah Singchen. Dikatakan bahwa kekuatan mereka setidaknya telah mencapai ranah terhormat. Dengan sedikit kekuatan dari kakinya, Violin Winbis di bawahnya segera mengeluarkan raungan panjang, dan dengan liar berlari menuju kedalaman Lembah Ciliwain. Binatang angin kekerasan dikatakan sebagai bibrida antara binatang iblis dan kuda sepanjang seribu mil. Itu menggabungkan kecepatan dan daya tahan binatang iblis, dan kemampuan berlari kuda sepanjang ribuan mil untuk menjadi semacam tunggangan, memungkinkannya melakukan perjalanan ribuan mil dalam sehari. Jika bukan karena itu, kelompok tersebut tidak tahu berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk mencapai Lembah Ciliwain. Deru angin menjadi semakin kencang, dan pemandangan di sekitar mereka dengan cepat surut. Menikmati kecepatan ekstrim ini, kelompok itu dengan cepat bergegas ke kedalaman Lembah Angin Jahat. Setelah setengah hari berlari kencang, sebuah bangunan besar perlahan muncul dari Cakrawala dan muncul di depan mereka. Langit mendung dan kurang mendapat sinar matahari sehingga menyebabkan tempat ini tampak sedikit lembab dan gelap. Saat mereka semakin dekat, Wang Chen tercengang. Seperti yang diharapkan dari sekte besar beberapa dekade lalu, skalanya sangat besar. Hanya gerbang utamanya saja yang sebanding dengan gerbang utama kota Clear Breeze. Ketika beberapa dari mereka tiba di depan pintu, pintu yang semula kosong tiba-tiba muncul beberapa sosok. Melihat Yao Chen memimpin, beberapa dari mereka sedikit terkejut dan buru-buru menyapanya. Di saat yang sama, dia buru-buru menyambut mereka dan memimpin tunggangan mereka ke samping. Mengikuti Yao Chen dan kedua pria itu, Wang Chen perlahan berjalan menuju sekolah Singchen. Setelah melewati jalan pegunungan yang panjang, mereka sampai di sebuah aula besar dan samar-samar mereka bisa melihat beberapa sosok lewat. Gerbang gunung yang besar itu tampak sangat dingin, dan memberikan perasaan menakutkan bagi orang-orang jika dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Mereka tidak terus membawa Wang Chen masuk. Setelah berhenti di aula, Yao Chen sedikit menginstruksikan seorang pria di sampingnya dan pergi lebih dulu, meninggalkan Wang Chen dan pria itu. Membawa Wang Chen ke deretan rumah yang tampak agak tua, dia memilih rumah yang sudah lama tidak ditempati dan mendiaminya. Baru kemudian pria itu membuka mulutnya untuk berbicara, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan dianggap sebagai murid luar sekolah Singchen kami. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan berkultivasi di sini. Mendengar ini, Wang Chen sedikit terkejut dan diam-diam dia tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menjadi murid luar setelah datang ke sekolah Singchen. Yang disebut murid luar hanya bisa dianggap sebagai anggota yang belum diakui secara resmi. Sekte ini hanya dapat memberi Anda tempat untuk bercocok tanam dan bimbingan paling dasar. Murid luar juga merupakan anggota sekte tingkat rendah. Itu sama untuk sekte manapun. Setelah menjadi murid luar dan memenuhi persyaratan, Anda dapat dipromosikan menjadi murid dalam. Pada level ini, Anda dapat dianggap sebagai anggota resmi sekte tersebut. Akan ada orang-orang khusus untuk membimbing Anda dalam kultivasi Anda, dan pada saat yang sama, Anda bisa mendapatkan dukungan terbesar dari sekte tersebut. Murid batin dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkat pertama adalah murid dalam biasa, dan tingkat kedua adalah murid inti. Sama seperti pria di depannya, dia termasuk dalam kekuatan inti sekte. Sedangkan untuk tingkat ketiga, itu adalah murid langsung. Umumnya, mereka adalah murid terpencil dari sesepuh sekte atau pemimpin sekte. Orang-orang ini termasuk dalam sekte tingkat tertinggi dan juga bisa disebut penerusnya. Masa depan mereka tidak terbatas, dan mereka dapat menikmati kekuatan terbesar dan perlakuan terbaik. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas. Memikirkan kembali kondisi yang ditawarkan oleh tebing naga hitam dan gerbang gunung hijau, dia diam-diam menghela nafas. Itu hanyalah sebuah dunia yang berbeda. Namun, dia tidak menyesal memilih sekolah Sing Chen. Mungkin hubungan kompetitif semacam ini akan memungkinkan dia memperoleh peningkatan yang lebih besar, lebih banyak tekanan dan motivasi. Segera setelah itu, pria itu membawa Wang Chen ke aolah utama sekte luar. Di sini, ada dua tetua sekte luar yang ditempatkan, bertanggung jawab untuk mengelola anggota sekte luar dan melakukan bimbingan dan seleksi rutin. Wang Chen melihat seorang lelaki tua berusia sekitar 50 tahun. Melihat kedatangan Wang Chen, dia sedikit bingung pada awalnya, tetapi setelah penjelasan pria itu, dia dengan cepat mengungkapkan senyuman, memperlihatkan setegup gigi kuning jelek. Terhadap pria ini, pria tua itu sangat hormat, menyebabkan Wang Chen diam-diam menghela nafas. Seorang murid inti sebenarnya bisa sangat dihormati oleh sesepuh sekte luar, bisa dibayangkan, posisi murid inti dalam sekte tersebut. Tahap pemurnian tubuh peringkat ke-7. N, sepertinya kamu sudah memiliki teknik budidaya untuk tahap pemurnian tubuh. Ini benar, tidak perlu memberikan teknik budidaya. Kedepannya, hari pertama setiap bulan akan menjadi waktu les, kamu bisa pergi ke alun-alun untuk menerima bimbingan. Setiap akhir bulan adalah waktu penilaian, semua anggota akan dinilai dan menerima sumber daya. Ini label pinggang dan pakaianmu. Melihat kekuatan Wang Chen, lelaki tua itu berkata dengan sedikit cemberut, seolah dia masih bingung tentang sesuatu. Setelah menerima label pinggang dan pakaian, Wang Chen dapat dianggap telah resmi menjadi anggota sekolah Sing Chen, hatinya sedikit menghela nafas lega. Oh iya, ini mutiara bintangmu, jaga baik-baik, jangan sampai hilang. Dan belati ini. Segera setelah itu, saat Wang Chen hendak meninggalkan aulah utama, lelaki tua itu sepertinya memikirkan sesuatu, mengeluarkan tas kain kecil dan belati hitam, dan melemparkannya ke depan Wang Chen, dengan bekas asenyum lucu di wajahnya. Menerima tas kain, Wang Chen membukanya untuk melihatnya. Berbaring diam-diam di dalam ada 10 manik-manik hijau, tapi dia tidak tahu untuk apa manik-manik itu digunakan, tapi kalau dipikir-pikir, pasti ada gunanya. Melihat tatapan lelaki tua itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan dengan hati-hati menyimpannya. Sedangkan untuk belatinya bisa dibilang barang biasa, terbuat dari besi halus, agak kokoh. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, berlatilah dengan keras di sini, jangan mengecewakan harapan tetua kedua terhadapmu. Adapun kapan kamu bisa memasuki sekte dalam, itu akan tergantung pada kinerjamu sendiri. Bekerja keras, berjalan keluar dari aulah utama, pria itu menepuk bahu Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Dia juga tampak menghela nafas lega. Melihat pria itu tersenyum untuk pertama kalinya, Wang Chen tercengang. Jadi orang-orang dari sekte iblis tidak sedingin itu. Bekerja keras untuk penilaian akhir bulan. Jaga baik-baik mutiara bintangmu. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, sebelum pergi, dia berbalik untuk melihat Wang Chen dengan ekspresi yang rumit dan misterius. Penilaian akhir bulan, bintang mutiara, berdiri di tempat, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, orang tua di depannya telah menyebutkan hal ini, dan sekarang dia berbicara tentang penilaian. Tentang apa penilaian akhir bulan ini? Dan mutiara bintang ini, kegunaannya untuk apa? Tampaknya ini sangat penting. Sambil mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Wang Chen tidak memikirkannya lagi. Ketika saatnya tiba, semuanya akan terungkap. Saat ini, yang perlu dia lakukan adalah berlatih keras. Sambil menghela nafas, Wang Chen tidak tinggal lebih lama lagi dan berlari kembali ke kamarnya. Setelah persiapan beberapa saat, tibalah waktunya untuk memulai pelatihan. Melihat sosok Wang Chen di kejauhan, di aula utama, lelaki tua bergigi kuning itu mengerutkan kening, sedikit bingung. Bukankah sekte biasanya tidak merekrut anggota dari dunia luar? Anggota mereka secara teratur pergi ke dunia luar untuk mengumpulkan anak-anak berusia 5 atau 6 tahun dan melatih mereka sejak usia muda hingga mereka mencapai badan pemurnian tingkat tinggi, kemudian mereka akan ditempatkan di sekte luar untuk disaring. Sekarang, mengapa mereka membawa kembali orang seperti itu dari luar? Terlebih lagi, kekuatannya hanya berada pada level ke-6 dari tubuh pemurnian. Mungkinkah dia kerabat dari tetua ke-2? 58 Setelah kembali ke kamarnya, Wang Chen menghabiskan sepanjang sore untuk membereskan sebelum akhirnya selesai membersihkan kamarnya. Dia menghela nafas lega. Saat malam tiba, suasana diciliwain fali menjadi semakin suram. Angin dingin bertiup sepoi-sepoi dan tak ada lagi pesona musim panas. Seolah-olah musim gugur telah tiba. Pada malam hari, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa sekolah Sing Chen yang awalnya damai mulai menjadi hidup. Berdiri di pintu masuk, dia bisa melihat orang-orang menyeret tubuh mereka yang lelah ke belakang. Usia mereka biasanya antara 15 hingga 20 tahun. Deretan rumah terpencil ini tiba-tiba menjadi ramai. Hal ini membuat Wang Chen curiga. Mungkinkah orang-orang ini pergi bercocok tanam pada siang hari? Kalau tidak, kenapa dia tidak bisa melihat satupun dari mereka? Hei, baru di sini. Saat Wang Chen bingung, sebuah suara tiba-tiba datang dari sampingnya, menyebabkan dia menjadi pucat karena ketakutan. Dia menoleh dan melihat seorang pria gemuk dengan tinggi sekitar 1,6 meter berdiri di sampingnya saat ini. Dia mengenakan jubah abu-abu standar dan memiliki tanda coklat di pinggangnya. Saat ini, dia sedang menatapnya dengan senyuman sedih. Hei, hei, jangan khawatir, aku tidak akan merampas barang-barangmu. Ini adalah zona aman. Melihat tatapan waspada Wang Chen, pria gendut itu tersenyum dan berkata dengan suara rendah. Ayo, kita bicara di dalam. Tidak baik jika orang lain melihat kita. Kemudian, terlepas dari apakah Wang Chen mau atau tidak, dia menariknya ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, pria gendut itu dengan hati-hati melihat keluar rumah. Setelah memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka, dia menghela nafas lega. Kamu baru di sini, kan? Setelah melihat sekeliling rumah, pria gendut itu tersenyum dan bertanya. Dia memancarkan perasaan hangat, yang sangat berbeda dengan penampilan dingin orang lain. Baiklah, jangan gugup. He he, namaku Siang Kiankan. Kemudian, dia duduk di depan Wang Chen dan menyipitkan matanya dengan senyuman yang membuat orang merasa tidak nyaman. Ditambah dengan penampilannya yang gemuk, Wang Chen merasa agak sulit untuk menahannya. Lihatlah Wang. Melihat ke depan, mendengar nama ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan hampir tertawa. Nama ini sungguh puitis. Sial, ini Siang Kiankan, bukan Wang. Brengsek. Ingat ini, wajah Siang Kiankan memerah ketika dia menyebut nama itu dan berteriak dengan sedikit depresi. Baiklah, kamu tidak akan tahu meskipun aku memberitahumu. Sekarang, beritahu saya, siapa nama Anda, seberapa kuat Anda, dari mana asal Anda, gaya bertarung apa yang Anda kuasai, Siang Kiankan tidak menunggu Wang Chen berbicara dan melontarkan banyak pertanyaan. Mendengar setumpu pertanyaan seperti itu, Wang Chen tercengang. Lalu, wajahnya berubah sedikit dingin, kenapa aku harus memberitahumu? Menceritakan situasi seseorang kepada orang asing yang tidak dikenal adalah perilaku pikiran seseorang. Hei hei, tidak masalah. Kamu akan dengan senang hati memberitahuku informasi ini. Sebagai imbalannya, kamu bisa mendapatkan star bets dan informasi dariku. Siang Kiankan sama sekali tidak terkejut dengan reaksi Wang Chen. Dia berkata dengan tenang dengan senyum tipis di wajahnya, seolah-olah dia telah menghadapi situasi seperti ini berkali-kali. Siang Kiankan berdiri perlahan dan berjalan ke pintu dengan punggung menghadap Wang Chen. Cepat atau lambat, orang lain akan mengetahui informasi Anda. Mengapa tidak memberitahu saya sekarang sebagai ganti manik bintang atau informasi yang Anda butuhkan? Misalnya, situasi sekolah Sing Chen kita saat ini. Misalnya, berapa banyak orang di sekte luar dan siapa mereka? Atau berapa banyak orang di sekte dalam dan siapa mereka? Seberapa kuat mereka? Kepribadian seperti apa yang mereka miliki? Gaya bertarung apa yang mereka kuasai? Berapa poin yang mereka miliki? Anda bahkan dapat mengetahui hobi mereka dan informasi apapun yang Anda pikirkan. Misalnya, situasi sekolah Sing Chen kita saat ini. Misalnya, berapa banyak orang di sekte luar dan siapa mereka? Atau berapa banyak orang di sekte dalam dan siapa mereka? Seberapa kuat mereka? Kepribadian seperti apa yang mereka miliki? Gaya bertarung seperti apa yang mereka kuasai? Berapa poin yang mereka miliki? Anda bahkan dapat mengetahui hobi mereka dan informasi lain yang dapat Anda pikirkan. Atau kamu bisa menukarkan beberapa starbats untuk menaikkan peringkatmu sebagai persiapan penilaian di akhir bulan. Seolah-olah dia mengharapkan sikap seperti itu dari Wang Chen, Siang Kian kan terus berbicara perlahan. Mendengar ini, ekspresi Wang Chen berubah. Dia memandang pria gemuk malang di depannya dengan ekspresi berbeda. Pada saat yang sama, dia menebak mengapa Siang Kian kan mencarinya. Jika tebakannya benar, berdasarkan apa yang dikatakan Siang Kian kan, orang ini seharusnya menjual informasi. Lebih penting lagi, dia tahu tentang penggunaan starbats. Sepertinya benda ini setara dengan mata uang di sekte tersebut. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum pahit. Dia tidak menyangka akan ada orang seperti itu di sekolah Sing Chen. Bagaimana? Apa kamu tidak tergoda? Aku bisa memberimu sedikit informasi secara gratis. He hei, jika kamu tidak mendapatkan informasi dariku, kamu tidak akan bisa masuk ke peringkat sekte luar setidaknya setengahnya. Setahun. Dengan kata lain, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki sekte dalam setidaknya selama satu tahun, tidak peduli seberapa kuat kamu. Melihat perubahan ekspresi Wang Chen, mata Siang Kian kan menunjukkan sedikit rasa puas diri. Setengah tahun. Mendengar ini, Wang Chen mengerutkan kening. Ada terlalu banyak hal yang perlu dia pahami. Apa penilaian bulanannya? Apa kegunaan Starbats? Berapa peringkat yang kamu sebutkan? Segera, Wang Chen bertanya perlahan. N. Tiga informasi. He hei, karena kamu pendatang baru, aku bisa memberimu diskon. Manik bintang satu sudah harga terendah. Kalau itu orang lain, aku tidak akan pernah memberitahu mereka jika mereka tidak punya setidaknya dua manik bintang. Atau Anda dapat memberitahu saya informasi Anda, dan saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Mengungkapkan senyuman licik, kata si gendut tanpa tergesa-gesa. Dia penuh percaya diri. Trik ini belum pernah gagal sebelumnya. Mengeluarkan tas kain kecil, Wang Chen berpikir sejenak sebelum mengeluarkan Starbats hijau dan menyerahkannya kepada Siang Kian kan. He hei, benar, Siang Kian kan menyingkirkan Starbats dengan senyum sinis. Matanya bersinar terang. Duduk di sebelah Wang Chen, dia berdham dan berkata perlahan, pada awal setiap bulan, setiap orang akan menerima 10 manik bintang. Setiap manik bintang mewakili 4 poin, dengan total 40 poin. Dengan ini sebagai dasar, Anda akan mengumpulkan poin. Setiap hari, setelah Anda keluar untuk berkultivasi, Anda akan memiliki setidaknya 10 manik bintang. Sisa manik bintang atau poin akan ditampilkan dalam bentuk kartu poin. Cara mendapatkan Starbats sangat sederhana. Anda dapat menukar poin dengan membunuh binatang iblis atau merebut manik bintang dari orang lain. Penilaian bulanan adalah menilai poin Anda untuk bulan tersebut. Kemudian, Anda akan diberi peringkat berdasarkan poin-poin ini. Adapun peringkatnya, itu adalah peringkat bintang, peringkat dari peringkat sekte luar sekolah Singchen kami. Setiap bulan, 100 siswa teratas akan dimasukkan dalam pemeringkatan. Anda seharusnya melihat peringkat ini di aula utama. Itu adalah daftar peringkat hitam dengan nama dan poin dari 100 siswa teratas. 10 siswa teratas selama 10 bulan berturut-turut akan memiliki kesempatan untuk masuk ke sekte dalam. Oleh karena itu, persaingan untuk mendapatkan peringkat ini sangat ketat. Persaingan untuk mendapatkan starbats juga sangat ketat. Melihat Wang Chen, Siang Kiankan perlahan menjawab keraguan Wang Chen. Oh iya, sepertinya masih banyak hal yang belum kamu pahami. Ini adalah hadiah tambahan. Ini berisi aturan dan metode yang relevan untuk mendapatkan starbats. Perhatikan baik-baik. Saat dia berbicara, dia melemparkan sebuah buku kecil yang lusuh ke Wang Chen. Buku itu penuh dengan kata-kata kecil. Baru pada saat itulah Wang Chen tiba-tiba menyadari. Dia tidak mengira manik bintang Cian yang tidak mencolok ini memiliki fungsi seperti itu. Pantas saja ekspresi lelaki tua di aula utama dan lelaki yang menuntunnya menetap sedikit aneh saat mendapatkan benda ini. Jadi itulah alasannya. Peringkat bintang. Jejak tekat muncul di matanya. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak memperhatikan papan tulis di aula utama saat itu. Dia tidak mengira itu akan menjadi peringkat. Seratus teratas. Berapa banyak orang di sekte luar sekolah Sing Chen? Seberapa kuatka orang-orang ini? Sepertinya masih banyak hal yang perlu saya pelajari. Sambil menghela nafas pada dirinya sendiri, Wang Chen tersenyum pahit. Meskipun dia merasa sedikit sakit hati dengan harga yang harus dia bayar setelah memahami fungsi Starbed, dia akhirnya mendapatkan hadiahnya. Seperti yang dikatakan siang kian kan, tanpa informasinya, dia akan membutuhkan waktu lama untuk mengetahui hal-hal ini. He he, bagaimana? Aku tidak membuatmu rugikan. Jika ada hal lain yang perlu Anda ketahui, Anda dapat menemukan saya. Saya bahkan dapat memberi Anda kekuatan dan karakteristik siapapun yang ingin Anda hadapi, selama Anda dapat membayar harga yang sesuai. Melihat ekspresi emosional Wang Chen, siang kian kan terus berbicara dengan senyum sinis. Mendengar perkataannya, Wang Chen hanya bisa tersenyum pahit. Berita lain untuk Anda. Jika Anda tidak mencapai 60 poin dalam penilaian di akhir bulan, Anda tidak akan bisa mendapatkan sumber daya budidaya yang disediakan oleh sekte. Semakin tinggi poinnya, semakin banyak sumber daya yang akan Anda terima dan semakin besar harapan untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jadi, lebih baik Anda manfaatkan kesempatan ini. Selain itu, jika Anda ingin Starbed Anda kembali, caranya sangat sederhana. Katakan saja padaku nama dan kekuatanmu. Anggap saja ini hadiah dari kami untuk kerjasama pertama kami. Kami akan memiliki banyak peluang untuk bekerjasama di masa depan. Siang Kiankan merendahkan suaranya dan berkata secara misterius. Kali ini, Wang Chen tidak langsung menolak. Setelah mengetahui manfaat dari Starbed, dia secara alami memahami betapa berharganya itu. Nama dan kekuatannya adalah dua informasi paling mendasar. Tidak masalah jika dia memberitahu orang lain. Bagaimanapun, cepat atau lambat orang lain akan mengetahuinya. 59. Wang Chen, Badan Pemurnian Peringkat 7 Mendengar kata-kata Wang Chen, Siang Kiankan segera mengeluarkan buku catatan kecil dari dadanya dan dengan cepat mencatat informasi ini. Cek cek cek, Badan Pemurnian Peringkat 7 He he, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Lalu dia perlahan berkata sambil tersenyum misterius. Ini? Ini Starbed-mu, simpanlah dengan baik. Lalu dia melemparkan Starbed di tangannya ke depan Wang Chen. Berapa banyak anggota yang dimiliki sekolah Sing Chen sekarang? Setelah memikirkannya, Wang Chen mau tidak mau bertanya. Informasi ini masih sangat penting baginya. N. Tentang ini, itu satu hal, ingatlah untuk memberi kompensasi padaku lain kali. Siang Kiankan mengerutkan bibirnya dan menatap Starbed di tangan Wang Chen dengan enggan. Melihat mata Siang Kiankan, Wang Chen dengan cepat menyimpan Starbed di dadanya. Dia tahu bahwa orang ini pasti sedang memikirkan sesuatu dan menjadi lebih berhati-hati. Aku akan membayarmu kembali lain kali. Mengetahui penggunaan Starbed, Wang Chen tentu saja tidak akan cukup bodoh untuk menukar Starbed dengan informasi ini. Saat ini, sekolah Sing Chen memiliki 317 murid pengadilan luar, 98 murid pengadilan dalam, 21 murid inti, dan 10 murid langsung. Totalnya ada 446 orang. Baiklah, masih ada urusan lain, jadi aku berangkat dulu. Perhatikan baik-baik buku catatan kecil itu, ini adalah sesuatu yang telah saya upayakan dengan susah payah untuk menulisnya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa mendapatkan informasi ini dari saya tanpa Starbed. Sambil tersenyum sinis, siang kiankan keluar dari pintu setelah mendapatkan materi dan manfaat yang dibutuhkannya. Melihat sosok gemuk yang berjalan keluar pintu, Wang Chen duduk di tempat yang sama dan diam-diam tersenyum pahit. Mungkin seperti yang dia katakan, dia telah memberikan banyak informasi hari ini, tetapi bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui karakter orang seperti ini. Saat ini, sepertinya dia menderita kerugian, tetapi setelah mendapatkan informasinya sendiri, dia mungkin akan menjualnya kepada orang lain di saat berikutnya. Bisa dibayangkan keuntungan yang akan diterimanya, jadi dia pasti tidak akan menderita kerugian. Saat siang kiankan pergi, ruangan segera menjadi sunyi. Memikirkan jumlah orang di sekolah Xingchen saat ini, Wang Chen menghela nafas. Mungkin sekolah Xingchen benar-benar hancur. Perlu diketahui bahwa sekte besar manapun pasti memiliki ribuan anggota. Bahkan sekte kuat seperti Raging Flamesek akan memiliki lebih dari 10 ribu anggota. Bisa dibayangkan bahwa sekolah Xingchen memang rentan di mata mereka. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum pahit sambil membuka buku kecil itu dan dengan hati-hati membaliknya. Setelah sekian lama, Wang Chen sedikit mengernyit. Tampaknya segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Wang Chen akhirnya memahami betapa sengitnya persaingan di sekolah Xingchen. Selain kam utama sekte, tempat lain bisa dikatakan sebagai medan perang. Pertempuran bisa terjadi kapan saja. Terlepas dari jumlah binatang iblis yang tak ada habisnya, ancaman terbesar adalah anggota sekte yang sama. Setiap orang menerima 10 star bats sebulan, yang berjumlah 40 poin. Untuk mendapatkan 60 poin dan mendapatkan sumber daya sekte, setiap orang harus mendapatkan setidaknya 20 poin. Seperti yang dikatakan siang kiankan, 20 poin sisanya harus diperoleh sendiri. Jelas tertulis di buku kecil bahwa poin yang bisa diperoleh adalah, menjarah manik-manik bintang sesama anggota sekte dan membunuh binatang iblis. Metode yang paling penting adalah menjarah star bats milik sesama anggota sekte, yang menyebabkan pertempuran terjadi di mana-mana. Selama Anda berada di luar sekte, Anda bisa menghadapi pertempuran yang mengerikan kapan saja. Setiap kali Anda memenangkan pertempuran, Anda bisa mendapatkan star bats dari lawan. Untungnya, kalah dalam pertempuran hanya akan mengakibatkan hilangnya satu star bats. Lawan tidak bisa mengambil lebih dari itu. Jika tidak, mereka akan dihukum berat. Ini bisa dianggap sebagai penghiburan kecil bagi yang lemah. Tentu saja, hilangnya star bats per hari juga terbatas. Karena hanya ada 10 star bats pada seseorang, mereka paling banyak akan kehilangan 10 star bats per hari. Star bats yang hilang bisa diganti dengan poin yang diperoleh dari membunuh binatang iblis. Di bawah persaingan yang begitu ketat, ada banyak pertempuran yang terjadi setiap hari. Setiap tahun, karena pertempuran dan perburuan binatang iblis, sekolah Singchen akan kehilangan sejumlah orang. Ini adalah pelatihan berdarah, benar-benar berbeda dari sekte-sekte lurus itu. Pelatihan sekte-sekte itu jauh lebih lembut. Tidak mengherankan jika orang benar akan menjelaskan sekte setan seperti sekolah Singchen. Pelatihan mereka memang sedikit berdarah. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menunjukkan sedikit senyuman di sudut mulutnya. Sepertinya dia telah membuat pilihan yang tepat. Meskipun pelatihan semacam ini berdarah, harus dikatakan bahwa pelatihan semacam ini adalah yang paling efisien. Kelangsungan hidup yang terkuat. Dalam jangka panjang, meskipun jumlah sekte iblis tidak sebanyak sekte lurus, dalam hal kemampuan tempur, mereka tidak kalah, dan bahkan jauh melampaui. Mungkin karena inilah sekte-sekte yang salah takut terhadap sekte-sekte setan. Dalam jangka panjang, sekte iblis pasti akan melampaui sekte lurus. Menenangkan pikirannya, Wang Chen mulai merencanakan pelatihannya sendiri. Seperti yang dikatakan si Yang Gankan, jika dia ingin berkembang, dia harus terus bertarung, terus menjarah, mendapatkan peringkat tinggi, dan mendapatkan sumber daya sekte. Hanya dengan memperoleh sumber daya ini, kekuatannya dapat meningkat lebih cepat. Melihat pendahuluan dalam buklet kecil, sumber-sumber sekte ini meliputi bimbingan pribadi dari para tetua sekte luar, ini hanya dapat diperoleh dengan memasuki 30 teratas daftar peringkat. Berikutnya adalah berbagai macam keterampilan bela diri. Memasuki 50 besar selama 3 bulan berturut-turut, seseorang bisa memperoleh keterampilan bela diri kelas kuning utama. 6 bulan berturut-turut, seseorang bisa memperoleh keterampilan bela diri kelas menengah kuning. 10 bulan berturut-turut, seseorang dapat memperoleh keterampilan bela diri kelas kuning tinggi. Jika seseorang masuk dalam 30 teratas selama 3 bulan berturut-turut, seseorang dapat memperoleh seperangkat keterampilan bela diri kelas menengah kuning. Memasuki 30 teratas selama setengah tahun, seseorang bisa memperoleh keterampilan bela diri kelas kuning tinggi. 10 bulan berturut-turut, seseorang dapat memperoleh keterampilan bela diri mistik utama. Hal yang paling menggiurkan adalah, memasuki 10 besar selama 3 bulan berturut-turut, seseorang bisa memperoleh keterampilan bela diri kelas kuning tinggi. Memasuki 10 besar selama setengah tahun, seseorang bisa memperoleh keterampilan bela diri mistik utama. Memasuki 10 besar selama 8 bulan berturut-turut, seseorang dapat memperoleh keterampilan bela diri setelah menjadi seniman bela diri sejati. Memasuki 10 besar selama 10 bulan berturut-turut, seseorang dapat memasuki sekte dalam sekte tersebut, dan pada saat yang sama, memperoleh keterampilan bela diri mistik tingkat menengah. Selain itu, dengan memasuki peringkat 100 teratas sekte setiap bulan, seseorang dapat memperoleh satu set obat yang dapat membantu dalam pelatihan. Semakin tinggi peringkatnya, semakin baik obatnya. Setiap bulan, mereka yang telah mengumpulkan 60 poin tetapi tidak masuk dalam 100 besar dapat memperoleh berbagai obat penyembuh. Melihat kondisi yang menggoda ini, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Ada teknik seni bela diri tingkat mendalam dan bahkan metode budidaya yang hanya bisa dilakukan oleh seniman bela diri sejati. Tidak heran jika itu adalah sekte besar dengan sejarah ribuan tahun. Ada begitu banyak teknik seni bela diri dan metode budidaya. Hanya dengan melihatnya, dia tergoda. Menekan jejak kegembiraan di hatinya, Wang Chen menjadi tenang. Ia tahu bahwa kondisi tersebut kelihatannya sederhana, namun untuk benar-benar mencapainya, seberapa sulitkah itu? Terutama keterampilan bela diri dan keterampilan bela diri mistik, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dia baru saja tiba, dan masih banyak hal yang perlu dia lakukan dan pelajari. Setelah mempelajari buku kecil itu secara menyeluruh, Wang Chen sedikit menutup matanya dan merenung. Dia tahu penggunaan Star Orb, metode untuk mendapatkan poin, penggunaan daftar peringkat, jenis sumber daya di sekte, dan pada saat yang sama, dia tahu beberapa tempat penting untuk berlatih. 60. Langit cerah dan suram, seolah-olah seluruh langit akan runtuh, membuat orang sulit bernapas. Di dalam lemba angin yin, awan berputar-putar, menimbulkan perasaan sunyi. Di kedua sisinya, pepohonan rimbun dengan sedikit warna hijau tua. Dari waktu ke waktu, embun menetes dari dedaunan, membawa sedikit rasa dingin. Akhirnya, seberkas sinar matahari menyinari awan. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi langit, menyebarkan kabut putih tebal dan menampakkan jejak warna biru. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menyentuh Star Orb di dadanya. Ekspresinya serius. Melihat sekeliling, dia melihat tidak ada orang di sekitar dan dengan cepat bergegas ke depan. Di belakangnya, bayangan sekolah Singchen menjadi semakin kecil, perlahan menghilang. Setelah sekian lama, Wang Chen berhenti dan sedikit terengah-engah. Ini adalah hari pertamanya pelatihan. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan memulai perjalanan baru. Memanfaatkan Fajar menyingsing, dia sudah berangkat ke tempat ini untuk menghindari lawan yang kuat. Masih ada lebih dari 10 hari hingga penilaian di akhir bulan. Dalam 10 hari ini, dia harus berusaha untuk setidaknya memasuki ambang 60 poin. Tugas ini masih relatif sulit. Wuss! Angin dari dataran ratapan menyapu seluruh lembah angin yin, membawa serta suara siulan yang membosankan. Di dalam lembah, sesekali terdengar kicauan burung. Itu tidak semeriah dulu, tapi malah menimbulkan perasaan suram. Kadang-kadang, auman binatang iblis terdengar, yang bahkan lebih menakutkan. Lembah angin yin, karena terhubung dengan dataran ratapan, adalah tempat berkumpulnya binatang iblis. Binatang iblis terlihat di mana-mana, dan bahaya ada di mana-mana. Mengambil peta di buku kecil, ini seharusnya menjadi lingkungan pelatihan yang baik. Binatang iblis yang sering muncul di area ini seharusnya berada di peringkat pertama dan kedua, jadi ini seharusnya merupakan tempat yang relatif aman. Mengambil nafas dalam-dalam, tubuh Wang Chen menegang, siap bertarung kapan saja. Dia mulai mencari targetnya, berburu binatang iblis, dan yang lebih penting, waspada terhadap serangan diam-diam dari anggota sekte. Salah satu cara untuk mendapatkan poin adalah dengan berburu binatang iblis. Binatang iblis dibagi menjadi sembilan peringkat, sesuai dengan sembilan peringkat alam pemurnian tubuh, seniman bela diri sejati, seniman bela diri roh, seniman bela diri terhormat, seniman bela diri raja, seniman bela diri kerajaan, seniman bela diri agung, seniman bela diri suci, dan kaisar bela diri artis. Adapun binatang iblis yang sebanding dengan seniman bela diri ilahi, sepertinya belum ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Binatang iblis yang menakutkan seperti itu hanya muncul di legenda. Pembagian binatang iblis relatif sederhana. Setiap peringkat dibagi menjadi tiga tingkatan, yang relatif umum. Menurut pembagian binatang iblis, seseorang bisa mendapatkan poin yang sesuai dengan membunuh mereka. Perlahan-lahan mencari di area ini, Wang Chen menjaga napasnya seminimal mungkin, berusaha untuk tidak menarik perhatian praktisi terdekat atau binatang iblis yang kuat. Akhirnya, setelah sekitar sepuluh menit, dia menemukan target pertamanya, sebuah Sifang. Melihat binatang iblis ini, Wang Chen buru-buru bersembunyi di sudut. Menurut pengantar di buklet, Sifodon seharusnya adalah binatang iblis tingkat pertama yang canggih. Sifang, tubuh besar untuk bergerak, dan perlahan menuju Wang Chen. Ke, sebagai, sebagai, Sifang, itu, apapun itu. Ke, dia, ke Sifang, ke Sof itu ke, itu seperti itu. Pada saat ini, Sifang mengayunkan tubuh besarnya dan perlahan mendekati Wang Chen. Tampaknya ia tidak menyadari bahwa ia sedang diawasi. Saat kekuatan batin sejati melonjak di tubuhnya, Wang Chen sedikit membungkukkan tubuhnya, seperti binatang buas yang bersiap memburu mangsanya. Dia menatap tajam ke arah Sifodon yang mendekat. Tubuh Sifodon yang besar membuat orang merasa sedikit sesak. Beratnya setidaknya 500 kilogram, dan setiap langkah yang diambil sepertinya menyebabkan sedikit getaran di tanah. Tinju penghancur gunung. Akhirnya, ketika Sifang berada kurang dari 5 meter dari Wang Chen, Wang Chen tiba-tiba melompat dan berteriak. Menyerang. Angin dari tinjunya bersiul, dan dalam sekejap mata, angin itu menghantam kepala Sifang. Kekuatan seribu pon ditampilkan dalam sekejap. Bang! Karena lengah, Sifang dihempaskan ke tanah dengan keras, sambil meratap. Setelah meluncur di tanah untuk jarak tertentu, tubuh besarnya menjadi sangat lincah saat ini. Dia melompat, menggelengkan kepalanya yang sakit, dan menatap Wang Chen, yang menyerangnya. Matanya bersinar dengan cahaya merah saat dia meraum dengan marah. Kemudian, ia menerkam ke arah Wang Chen seperti pemanen. Momentumnya kuat, dan kemanapun ia melewatinya, bumi seakan berguncang. Debu beterbangan kemana-mana, itu sangat kuat sehingga apapun yang menghalanginya berubah menjadi debu. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis tipe kekuatan, pertahanannya bahkan lebih mengerikan. Sebuah pukulan dengan kekuatan seribu jin mendarat di kepalanya, tapi sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan kecepatannya di luar imajinasi. Dalam keadaan seperti itu, tubuh besarnya tidak terlihat canggung sama sekali. Sebaliknya, ia sangat lincah. Melihat ini, wajah Wang Chen berubah serius. Dia tidak berani gegabuh. Tanpa menunggu si Fang melakukan serangan balik, gelombang serangan keduanya datang. Bang! Saat Wang Chen hendak memukul si Fodon lagi, tiba-tiba ia berbalik dan meninju-tinju Wang Chen dengan keras. Ini adalah tabrakan langsung pertama antara mereka berdua, dan suara yang memekakkan telinga terdengar. Dengan suara teredam, Wang Chen didorong mundur lebih dari 10 meter sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Rasa sakit yang mematikan datang dari lengannya, menyebabkan dia menghirup udara dingin. Rasa sakit yang luar biasa datang dari seluruh tubuhnya, seolah-olah dia telah dilempar dengan kejam ke atas batu. Dia masih meremehkan kekuatan si Fang. Tabrakan ini setidaknya mencapai kekuatan lebih dari 2.500 pound. Itu sebanding dengan kekuatan kultifator rilem pemurnian tubuh level 9. Dari segi kekuatan, dia jauh lebih rendah dari binatang ini. Tanpa menunggu Wang Chen berpikir lebih jauh, si Fang, yang hanya berhenti sejenak, menerkam ke arahnya lagi. Dengan aura tirani, ia ingin menghancurkan manusia yang telah menyinggung perasaannya sampai mati. Setelah mempelajari pelajarannya, Wang Chen menjadi lebih berhati-hati dan berusaha menghindari konfrontasi langsung dengan Sifodon. Dia melakukan langkah hantu dan mengelilingi tubuh Sifodon dengan hati-hati, memanfaatkan fakta bahwa tubuh Sifodon itu besar dan berputar lambat. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dalam pertarungan hidup dan mati, menunjukkan belas kasihan hanya berarti mencari kematian. Setelah diserang terus-menerus, si Fang yang kesakitan dan marah terus-menerus mengaum. Ia mengamuk, mencoba membunuh musuh yang telah menyinggung perasaannya. Kemanapun ia lewat, pepohonan seperti ranting-ranting layu yang rapuh, semuanya patah. Suara gemuruh tak ada habisnya, asap tebal mengepul, dan debu memenuhi langit. Itu sangat sengit. Sayangnya, serangannya yang tampak ganas tampak begitu tidak berdaya di hadapan Wang Chen. Di bawah langkah hantu, sosok anehnya selalu mampu menghindari serangan si Fang di saat yang paling genting. Meski dikelilingi bahaya, ia selalu mampu lolos dari tabrakan langsung. Perbedaan terbesar antara manusia dan binatang iblis adalah pemikiran mereka. Ini juga alasan mengapa sulit bagi binatang iblis dengan level yang sama untuk mengalahkan manusia. Tentu saja, ini tidak termasuk binatang iblis tingkat tinggi yang telah mengembangkan kecerdasan. Bang 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 Suara serangan yang keras terdengar terus-menerus, seperti guntur dari sembilan langit. Tinjunya seperti bola meriam yang terus-menerus menghantam tubuh si Fang. Dari waktu ke waktu, akan ada bunga darah yang indah. Pada saat ini, Wang Chen dengan kejam menghancurkan si Fang ke tanah. Kekuatan tangannya terlihat, setiap pukulan membawa kekuatan lebih dari 1.800 pound, dan semuanya menghantam titik vital si Fang. Meskipun si Fang menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk terus berjuang, ia selalu menghantam tanah di setiap serangan, menimbulkan awan debu. Kaca Dari waktu ke waktu, suara patah tulang terdengar, dan si Fang terus melolong. Jika seseorang melihat adegan ini pada saat ini, mereka pasti akan terkejut dengan cara bertarung Barbar Wang Chen. Meskipun si Fang hanya memiliki kekuatan seorang seniman bela diri di peringkat ke-8 dari Bodi Revinemen, kekuatan dan kecepatan reaksinya tidak kalah sedikitpun dengan seorang seniman bela diri di peringkat ke-9 dari Bodi Revinemen. Selain pertahanannya yang menakutkan, bahkan seorang seniman bela diri di peringkat ke-8 dari Bodi Revinemen tidak akan mau melawan-lawan yang biadab seperti itu. Mereka lebih memilih untuk membunuh beberapa binatang iblis yang ukuran dan kekuatannya lebih kecil. Kapan mereka pernah melihat si Fang ditekan ke tanah oleh orang seperti ini? Terlebih lagi, itu hanya seorang seniman bela diri di peringkat ke-7 dari penyempurnaan tubuh. Tubuh besar itu terus-menerus dihancurkan di depan seorang seniman bela diri kecil di peringkat ke-7 penyempurnaan tubuh. Setiap kali ia berdiri dengan susah payah, yang menyambutnya adalah kepalan tangan sebesar pot tanah liat yang membawa kekuatan kepalan tangan yang bersiul. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Bahkan seorang seniman bela diri di peringkat ke-9 dari Bodi Revinemen tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa melakukan hal seperti itu dalam pertarungan langsung. Saat ini, seorang seniman bela diri kecil di peringkat ke-7 penyempurnaan tubuh sebenarnya mampu melakukan hal seperti itu. Ini benar-benar suatu hal yang mengejutkan. Mengenai hal ini, bagaimana Wang Chen bisa berpikir begitu banyak tentang hal itu? Pertarungan sengit terus berlanjut, dan setiap pukulan dilontarkan dengan kejam. Serangan semacam ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum Sifang yang ditekan dengan keras ke tanah dan dibombardir dengan pukulan akhirnya berhenti meronta dan kehilangan semua tanda kehidupan. Pada saat ini, melihat Sifang hitam yang ukurannya dua kali lipat tidak bereaksi, Wang Chen menghela nafas panjang. Tinju yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di tubuh Sifang, penuh lubang dan lubang, sangat tidak mencolok. Setelah memastikan bahwa Sifang sudah mati, Wang Chen tidak membuang waktu. Dia buru-buru mengeluarkan belati dan dengan hati-hati melepaskan sepasang taring yang panjangnya setidaknya setengah meter dan menggantungkannya di pinggangnya. Baru saat itulah dia berhenti. Sepasang taring ini adalah bukti bahwa dia bisa menukar poin. Setelah itu, dia mengemasi pakaiannya dan segera lari ke kejauhan. Pertempuran tadi seharusnya membuat para praktisi dan binatang iblis di dekatnya khawatir. Tinggal di sini bukanlah pilihan yang baik. Adapun Sifang yang meninggal secara tragis, ia yakin tidak akan lama lagi akan menjadi tumpukan tulang putih atau bahkan tulang belulang. Binatang iblis di sekitarnya tidak akan menyerah pada makanan gratis seperti itu. Setelah meninggalkan jauh dari medan perang, Wang Chen menghela nafas dengan keras. Terengah-engah, ini adalah pertama kalinya dia bertarung dalam pertarungan yang begitu intens hingga dia merasakan perasaan haus darah. Jika bukan karena dukungan Ghost Steps, dia mungkin perlu menghabiskan banyak waktu untuk membunuh binatang buas ini. Setidaknya, dia tidak akan menang dengan mudah. Dia bahkan mungkin harus meninggalkan beberapa luka di tubuhnya. kemungkinan besar dia hanya bisa menghindari pertempuran itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!